Warriors Promise Season 184 BAP 2841, Pencegahan Aliansi Bintang Guyun Penatua ke-6 membawa Star Master Guangxi dan Sumo, dan setelah beberapa bulan bepergian, mereka akhirnya melangkah ke ranah Yunlan Great World. Kemudian, mereka bertiga terus berjalan, bergegas menuju Aliansi Bintang Awan Kuno. Tidak ada yang bisa dikatakan di sepanjang jalan. Setelah lebih dari 10 hari, ketiganya mendekati Aliansi Bintang Awan Kuno. Penatua ke-6, kita seharusnya tidak langsung pergi. Bintang Lord Guangyu berkata, dan pemimpin Aliansi Bintang Awan Kuno, Yang Mulia Tuan Feng Tian, dia juga telah mendengarnya, dan itu sangat kuat. Sekarang, mereka membawa Sumo ke sini. Jika mereka ditemukan, akan mudah bagi Sumo untuk dibawa pergi. Guangxi, Anda pergi dan meminta untuk menemui Yang Mulia Feng Tian dan merundingkan persyaratan dengannya. Yang Mulia Feng Tian berkata, dia secara alami tidak akan langsung pergi. Dia tidak takut secara pribadi. Aliansi Bintang Awan Kuno tidak berani melakukan apapun padanya, tetapi dengan Sumo, sulit untuk mengatakannya. Juga, dia tidak bisa pergi sendiri, jangan sampai Sumo menyelinap pergi sendirian. Agar tidak menindas Sumo, dia tidak menggunakan cara apapun pada Sumo, dan dia harus selalu bersama Sumo. Bagaimana cara berbicara? Tuan Bintang Guangyu bertanya. Ini sangat sederhana, biarkan mereka menyerahkan Lord Tai Ying, kami bersedia membayar sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya, Anda memutuskan bagaimana melakukannya sendiri. Kata Penatua ke-6. Dipahami, Star Master Guangyu mengangguk, tidak peduli berapa biayanya, selama itu dalam kisaran penerimaan Penatua ke-6. Tidak lama kemudian, Penatua ke-6 mengambil Sumo dan berpisah dari Star Master Guangxi. Bintang Lord Guangyu pergi ke Gunung Suci gantung dari aliansi bintang awan kuno sendirian, sementara Tetua ke-6 mengambil Sumo dan menetap di sebuah bintang kecil. Penatua ke-6, Yang Mulia Tuan Fengtian tidak mungkin berteman kecuali Anda berada di bawah tekanan ekstrim dari dunia cahaya agung. Di sebuah lembah, Sumo dan Penatua ke-6 sedang duduk bersila di atas batu besar. Dia melihat yang terakhir dan menggelengkan kepalanya. Penatua ini tahu. Kata Tetua ke-6. Lalu kamu masih membiarkan Star Master Guangxi pergi? Sumo bertanya dengan bingung. Hanya untuk menyelidiki situasinya dulu. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, Tetua ini tidak akan menindas aliansi bintang awan kuno. Penatua ke-6 berkata, memang benar bahwa dia dapat menggunakan dunia cahaya agung untuk menindas aliansi bintang awan kuno, tetapi melakukan itu tidak akan peduli. Pertama, meskipun dia memiliki posisi tinggi di altar cahaya, bagaimanapun juga dia hanyalah Penatua ke-6. Selain dua master altar, ada lima tetua di depannya. Dia secara pribadi tidak dapat mewakili seluruh dunia cahaya. Kedua, Penatua ke-6 masih sedikit takut pada dua aliansi besar di dunia Yunlan, Gu Yun dan Tianlan. Tentu saja, dia tidak takut dengan kekuatan dua aliansi utama, tetapi Yunlan Tao yang jauh di benua Yuan Shi. Di masa lalu, bukan karena tidak ada kekuatan dari dunia besar lainnya yang menginvasi dunia besar Yunlan. Semua kekuatan ini berhasil pada tahap awal, tetapi semua binasa pada tahap selanjutnya. Begitu ada utusan dari benua Yuan Shi untuk memeriksa 3.000 dunia besar dan menemukan situasi dunia besar Yunlan, mereka pasti akan melapor ke Taoise Yunlan. Orang macam apa itu Taoise Yunlan, salah satu dari sepuluh pemimpin tertinggi benua Yuan Shi, pembangkit tenaga listrik puncak di alam semesta, dan satu jari sudah cukup untuk menghancurkan dunia umum. Oleh karena itu, Tetua ke-6 tidak berani melakukan apapun pada aliansi bintang awan kuno, bahkan jika aliansi bintang awan kuno tidak memiliki hubungan langsung dengan Taoise Yunlan. Ya, Sumo mengangguk sedikit, dan berhenti berbicara. Mobil harus memiliki jalan ke depan gunung. Cara dia harus pergi sekarang bukanlah bagaimana menghadapi Lord Tai Ying, tetapi bagaimana melarikan diri dengan aman. Meskipun dia memiliki hukum kecepatan, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali dan melarikan diri dari penatua ke-6, pembangkit tenaga listrik dari kesempurnaan agung penciptaan. Star Lord Guangwei datang ke kaki gunung suci gantung sendirian. Sebelum dia tiba, dia merasa bahwa kesadaran ilahi yang tak terhitung jumlahnya jatuh padanya. Di dunia cerah berikutnya, Guangyu, saya datang ke sini untuk meminta Anda menemui yang mulia Feng Tian dari aliansi Bintang Awan Kuno. Bintang Lord Guangyu mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan berkata dengan keras. Pada satu titik pernyataan ini, sejumlah besar orang kuat berjalan keluar dari istana tempat mereka tinggal di puncak gunung. Ada guru dan murid terhormat. Mungkin murid biasa tidak memahami dunia cahaya yang agung, tetapi sebagian besar bangsawan yang terhormat mengetahuinya dengan baik. Lebih jauh lagi, kematian yang mulia guru Liu Kong, seperti yang diketahui oleh banyak guru yang mulia Gu Yun, dilakukan oleh dunia cahaya agung. Tablet tempa dari yang mulia Liu Kong dengan jelas mencerminkan bagaimana yang mulia Liu Kong meninggal. Lord Tai Ying juga berjalan keluar dari istana tempat dia tinggal dan menatap bintang Lord Guangyu di kaki gunung. Dia baru saja kembali dari Great Bright World, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari Great Bright World akan datang atas inisiatifnya sendiri. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan pemimpin itu. Seorang pria tua dengan rambut putih dan janggut bertanya dengan keras. Orang tua ini bukan orang lain. Dia benar-benar tidak menghormati Tuhan. Karena kematian Tuhan Liu Kong, orang-orang dari aliansi bintang awan kuno sekarang panik, dan dia juga telah meninggalkan Bea Cukai. Tentang sumo, Star Master Guangxian berkata langsung ke intinya. Begitu kata-kata ini keluar, semua ahli dari aliansi bintang awan kuno terkejut. Tentang sumo. Apa yang terjadi pada sumo? Bagaimana Anda terlibat dengan Bright World? Pemimpin aliansi tidak ada di gunung ditangguhkan, yang mulia, kembalilah lain hari. Tuhan Fauzun berkata dengan keras. Tidak di sini. Bintang Lord Guangyu terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Yang mulia Feng Tian meninggalkan Great World of Brightness satu langkah lebih awal darinya. Berbicara secara logis, dia seharusnya kembali ke aliansi bintang awan kuno, jadi mengapa dia tidak ada di sana? Saya tidak tahu apakah Venerable Master Tai Ying tersedia. Star Master Guangyu bertanya lagi. Sekelompok bangsawan terhormat Gu Yun mendengar kata-kata itu, mereka semua sedikit terkejut, tidak yakin apa rencana Guangyi, pertama untuk menemukan penguasa aliansi, dan kemudian ke penguasa Tai Ying, untuk sumo, apa hubungan di antara mereka. Mereka tidak tahu bahwa Tuan Tai Ying dan Tuan Feng Tian yang pernah ke dunia cahaya agung, dan mereka tidak mengetahuinya. Namun, ekspresi Venerable Master Tai Ying sedikit berubah, dan firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Setelah dia kembali, dia segera tahu bahwa Yang Mulia Tuan Liu Kong telah terbunuh, jadi dia mengerti mengapa dia dan pemimpinnya dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik dari dunia cerah besar. Semua ini karena sumo. Jelas, sumo dan Bright World telah mencapai semacam kesepakatan. Sekarang, orang-orang dari Great Bright World sedang mencarinya, jelas para pendatang itu tidak baik. Apa masalahnya? Lord Tai Ying menatap Star Lord Guang Yu dengan wajah dingin. Bukan masalah besar, bintang ini hanya ingin memberitahumu bahwa kamu mungkin tidak akan berumur panjang, sumo telah memikirkanmu. Star Master Guangxi berkata dengan suara yang dalam, dan setelah itu, dia berbalik dan pergi. Karena Tuan Feng Tian tidak ada di sini, dia tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mengubah warna mereka. Cahaya ini datang ke sini, jelas mengancam Lord Tai Ying. Sumo. Ini semua karena sumo. Bright World, saya ingin membantu sumo berurusan dengan Lord Tai Ying. Wajah Zun Lord Tai Ying pucat saat dia diam-diam menyaksikan Star Lord Guang Yu pergi. Dia ingin mempertahankan pihak lain, tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan tidak mungkin orang kuat Gu Yun lainnya bertarung melawan dunia kuat Guang Ming untuknya. Musuh. Tai Ying, di mana pemimpin aliansi? Seorang bangsawan bertanya kepada yang mulia Tai Ying. The Great World of Light adalah eksistensi yang menakutkan, dan sekarang dia menggertak pintu, dan pemimpin aliansi tidak ada di sana, dan tidak ada yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Pemimpin aliansi akan segera kembali, dan dunia cahaya agung bukanlah eksistensi yang tak terkalahkan. Lord Tai Ying berkata dengan ringan, lalu berbalik dan berjalan ke istananya. Dia hanya bisa menunggu sekarang, menunggu pemimpin kembali. Begitu pemimpin kembali dengan pembangkit tenaga surga dan alam manusia, dunia yang sangat cerah, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Semuanya, aliansi bintang awan kuno, masuk ke posisi bertahan. Lord Fawu terdiam beberapa saat, dan berkata dengan keras. Meskipun Sumo adalah murid dan cucunya, dan dia sangat optimis tentang hal itu, aliansi bintang Guyun tidak dapat diinjak-injak. Dia harus melindungi keamanan aliansi bintang Guyun. Orang-orang yang datang dari Guangxi tidak baik. Dunia besar Guangming tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, pemimpin aliansi tidak ada. Demi keamanan, kita harus menjaganya. Ya, setuju. Setuju. Setelah merenung sebentar, banyak bangsawan terhormat mengangguk setuju, dan kemudian memberikan perintah satu per satu. Setengah seperempat jam kemudian, berpusat pada bintang awan kuno di mana Gunung Suci Gantung berada, puluhan ribu bintang di seluruh aliansi bintang awan kuno meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, terhubung satu sama lain, membentuk bintang besar yang tak tertandingi. Peta Langit Aliansi bintang awan kuno memiliki puluhan ribu bintang, setiap bintang adalah basis formasi, dan puluhan ribu bintang terhubung bersama untuk membentuk formasi besar, membentang ratusan juta mil dari langit berbintang, dan momentumnya adalah bumi menghancurkan. Janji Prajurit Bab 2842, kembali ke Tianlan. Gunung Suci Gantung, di ruang rahasia Istana Perak, ada dua orang yang duduk berhadapan. Keduanya adalah pria dan wanita, Ling Chang dan Su Xiaomo. Xiaomo, selanjutnya, aliansi bintang awan kuno tidak akan damai, kamu siap untuk pergi kapan saja. Ling Chang berkata dengan sungguh-sungguh. Bibi Ling Chang, menurutmu apa yang akan ayahku lakukan? Su Xiaomo bertanya dengan suara yang dalam. Dia secara alami tahu segalanya tentang hubungan antara Ling Chang dan Su Mo, tetapi dia tidak tahu tentang itu. Pikiran Seorang pria yang kuat memiliki tiga istri, empat selir, dan bahkan beberapa orang kepercayaan. Aku sangat mengenal ayahmu. Selanjutnya, aliansi bintang awan kuno tidak akan hidup dalam damai, dan Yang Mulia Master Tai Ying akan mati. Kata Ling Shan. Bisakah dia berhasil? Aliansi bintang awan kuno sangat kuat, dan dunia kecerahan hebat tidak akan begitu baik. Su Xiaomo tampak khawatir. Apa niat orang-orang di Great Bright World? Saya bisa menebak satu atau dua. Namun, selama mereka menjadi sasaran sumo, mereka pada dasarnya akan mati. Jelas, sumo dan pembangkit tenaga listrik yang cerah telah mencapai konsensus. Kita harus menggunakan kekuatan dunia cahaya yang besar untuk berurusan dengan Lord Tai Ying. Lord Tai Ying terkait dengan kebangkitan seseorang, dan tidak ada jalan keluar dari nasib buruk. Saya hanya berharap aliansi bintang awan kuno tidak akan jatuh terlalu dalam, jika tidak seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Kata Ling Chang. Bagaimana kami bisa membantu ayah? Su Xiaomo berkata. Tidak, meskipun basis kultivasi Anda saat ini telah mencapai awal alam tertinggi, itu masih jauh dari cukup. Melindungi diri sendiri adalah hal yang paling penting. Ling Shan memperingatkan. Oke, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Su Xiaomo menganggup tak berdaya. Dia sangat ingin membantu ayahnya, tetapi kemampuannya terbatas. Jika aliansi bintang awan kuno benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi, maka dia pasti akan pergi dengan tegas. Setelah bintang Lord Guangyu meninggalkan Gunung Langit, dia bersatu kembali dengan Penatua ke-6 dan Sumo Hui. Penatua ke-6, Yang Mulia Feng Tian tidak berada di Gunung Suankong, tetapi Yang Mulia Tai Ying ada di sana. Guangyu menjawab dengan jujur. Kemana dia pergi? Penatua ke-6 bertanya. Meskipun dia harus berurusan dengan Yang Mulia Guru Tai Ying, kuncinya adalah untuk mengabadikan Yang Mulia Surga. Dia tidak peduli dengan mantan. Aku tidak tahu. Master bintang Guangyu menggelengkan kepalanya. Apa kekuatan aliansi bintang awan kuno? Penatua ke-6 bertanya lagi. Dia belum memperhatikan situasi dunia hebat Yunlan selama bertahun-tahun, jadi dia tidak jelas tentang kekuatan aliansi bintang awan kuno saat ini. Ini sangat umum. Kecuali Yang Mulia Feng Tian, seharusnya tidak ada ahli di alam kesempurnaan besar, dan hanya ada sekitar 30 prajurit di alam keberuntungan. Kata Guangyu. Setelah dia selesai berbicara, dia merenung sejenak dan bertanya, Tetua ke-6, apakah Anda ingin menyerang dan langsung menangkap Yang Mulia Tuan Tai Ying? Aku punya ide ini. Penatua ke-6 mengangguk, aliansi bintang awan kuno sangat lemah, dan Yang Mulia Feng Tian tidak ada di sana, tidak ada yang bisa menghentikannya. Selama dia tidak menghancurkan aliansi bintang awan kuno, bukan masalah besar hanya untuk menangkap Tuan Yang Mulia Tai Ying. Penatua ke-6, ketika saya pergi, aliansi bintang awan kuno telah mengambil beberapa perlindungan dan memulai formasi yang hebat. Saya khawatir itu akan sulit untuk dihadapi. Bintang Dewa Guangyu berkata, Apakah begitu? Penatua ke-6 mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jika hal ini terjadi, badai mungkin tidak bekerja. Pergi ke aliansi bintang Tianlan. Sumo berkata tiba-tiba, Maksudmu, biarkan aliansi bintang lentera langit membantu, mereka seharusnya tidak melakukannya, kan? Penatua ke-6 memandang Sumo. Mereka lebih banyak orang luar, bagaimana Tianlan bisa membantu mereka berurusan dengan aliansi bintang awan kuno. Saya murid Tianlan, kata Sumo. Oh. Penatua ke-6 dan Master Bintang Guangxi tiba-tiba menyala ketika mereka mendengar kata-kata itu, Sumo sebenarnya adalah anggota dari aliansi bintang lentera langit. Namun, mereka tidak bodoh, dan Sumo tidak mungkin kembali ke aliansi bintang Tianlan, agar tidak kehilangan kendali. Sumo, aku telah banyak berbuat salah padamu, dan aku ingin kamu memasuki harta ruang tetua ini. Penatua ke-6 berkata, dia akan pergi ke aliansi bintang Tianlan secara langsung, tetapi dia tidak bisa membiarkan Sumo dan Guangxi tinggal sendirian. Bersama-sama, mereka tidak bisa menahan Sumo dengan cara apapun, jadi dia hanya bisa meminta itu. Tidak, saya secara pribadi harus berbicara dengan pemimpin aliansi Tianlan, Yang Mulia Tuan Minghao. Sumo dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menolak, dia tidak akan berada di bawah belas kasihan pihak lain. Jika Anda melihat Yang Mulia Tuan Minghao, apakah Anda masih akan memperbaiki hukum untuk kami? Penatua ke-6 bertanya dengan acuh-ta'acuh, dia tidak mempercayai Sumo. He he, Penatua ke-6, kamu adalah Penatua dari dunia cerah hebat, apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Sumo terkekeh dan melanjutkan, dengan kekuatan duniamu yang cerah, kemana aku bisa pergi? Saya tidak dipaksa, tetapi saya menerima transaksi yang setara. Anda membantu saya, dan saya secara alami akan membantu Anda. Semua orang akan bekerja sama dan saling menguntungkan. Penatua ke-6 terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Memang, Sumo ada di sini. Di dunia besar Yunlan, tidak mungkin untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya di Great Bright World dan kekuatannya di Great Bright World, selama dia ingin menangkap Sumo, itu hanya masalah satu kalimat. Alasan mengapa dia tidak membawa pembangkit tenaga listrik lain dari dunia yang cerah adalah karena dia hanya tidak ingin orang lain diberkati. Sesederhana itu. Namun, jika Sumo benar-benar ingin bermain trik, dia dapat memobilisasi beberapa pembangkit tenaga listrik dari Great Bright World, dan dia dapat menangkap Sumo. Great World of Tianlan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi Sumo sama sekali. Oke, aku percaya padamu. Jika Anda adalah orang yang menepati janji Anda, maka kami dapat bekerja sama dan saling menguntungkan di masa depan. Penatua ke-6 mengangguk sedikit. Jika Sumo benar-benar dapat menepati janjinya, itu akan sangat bagus. Star Master Guangwei tidak berbicara, tetapi dia sedikit mengernyit. Penatua ke-6 sebenarnya sangat mudah mempercayai Sumo, yang membuatnya tidak setuju, tetapi kekuatannya rendah dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Baiklah, ayo pergi ke Sky Lantern Star Alliance sekarang. Sumo berkata dengan suara yang dalam, dan setelah dia selesai berbicara, dia menunjukkan tubuhnya dan terbang ke arah aliansi bintang Tianlan. Enam tetua dan Star Master Guangyu segera terbang untuk mengikuti. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang jalan, dan setelah lebih dari 10 hari, mereka bertiga tiba di aliansi bintang lentera langit. Sebelum Sumo mencapai bintang utama Tianlan, ada banyak orang kuat di bintang utama Tianlan, memandang Sumo dan mereka bertiga dari jauh. Karena penatua ke-6 tidak memiliki napas yang tertahan, napas yang dipancarkan oleh seluruh orang lebih terik daripada matahari, dan itu bisa dirasakan ratusan juta mil jauhnya. Orang tua itu, tetua ke-6 dari dunia cerah hebat, diundang oleh Sumo untuk meminta bertemu dengan Tuan Minghao, penguasa aliansi bintang lentera langit. Sebuah suara keras bergema dari mulut tetua ke-6, bergema di langit berbintang. Setelah mengatakan itu, tetua ke-6, Sumo, dan Guangwei berhenti di pinggiran Tianlan-Sing. Begitu pernyataan ini keluar, banyak orang tercengang. Karena masalah perjalanan Master Bintang Guangyu ke aliansi bintang awan kuno belum diteruskan ke aliansi bintang Tianlan tepat waktu, tidak ada yang tahu bahwa Sumo terkait dengan penatua ke-6 dari dunia cerah. Sekarang, banyak orang terkejut bahwa Sumo memiliki kemampuan untuk mengundang tetua ke-6 dari Great Bright World. Banyak murid biasa mungkin tidak memahami dunia cahaya agung dan penatua ke-6, tetapi beberapa Tuan yang terhormat tahu bahwa penatua ke-6 adalah penatua sejati dari dunia cahaya agung. Saya telah melihat yang mulia Guye. Sumo melihat yang mulia Guye yang berjalan keluar dari gua dengan bintang Guye, dan memberi hormat kepada pihak lain dengan tinju. Tuan Guye yang terhormat mengangguk sedikit, tetapi matanya terus tertuju pada tetua ke-6. Semua Tuan Tianlan lainnya menatap tetua ke-6 dengan mata mereka seperti obor. Teman lama, kedatanganmu tidak terduga. Pada saat ini, sebuah suara hangat terdengar, dan di lembah tempat markas besar aliansi bintang Tianlan berada, seorang pria parubaya yang kuat berjalan perlahan menuju langit berbintang. Orang yang datang adalah Tuan Minghao. Hei hei, saudara Minghao, kamu dan aku sudah saling kenal sejak lama, tidakkah kamu menyambutnya? Tetua ke-6 berkata sambil tersenyum. Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Ternyata tetua ke-6 dan yang mulia guru Minghao adalah kenalan lama, dan mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak Sumo. Itu benar, yang mulia Minghao juga mengolah kekuatan matahari. Terakhir kali dia melihatnya, ada ilusi matahari yang membakar di ruang misterius itu. Taoisme dari praktik ini pada dasarnya sama dengan para pejuang di dunia cerah agung. Tebakan Sumo benar, kultivasi Dao Master Minghao memang sama dengan para pejuang di dunia cahaya agung. Selain itu, dia pernah tinggal di Great World of Light untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, yang mulia guru Minghao tidak hanya mengenal penatua ke-6, tetapi juga cukup akrab dengannya. Ada diskusi bersama, tapi ini sudah lama sekali. Kenapa Minghao tidak menyambut teman lama, tolong. Tuan Minghao tampaknya berjalan sangat lambat, tetapi sebenarnya dia sangat cepat. Dalam beberapa langkah, dia datang ke penatua ke-6. Dia pertama kali melirik Sumo, lalu mengangkat tangannya dan mengundang tetua ke-6 untuk memasuki langit. Lan Xing. Haha, terima kasih saudara Minghao. Penatua ke-6 menyerahkan dan terbang ke Tianlan Xing dengan Star Lord Guangyu. Dia tidak memperhatikan Sumo, karena ketika dia tiba di Tianlan, Sumo itu bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan. Kekuatan Tuan Minghao jauh lebih kuat darinya. Pemimpin aliansi, Sumo mengepalkan tinjunya ke Lord Minghao. Kita akan membicarakannya nanti, ayo pergi. Tuan Yang Mulia Minghao menggelengkan kepalanya, lalu dia dan Sumo turun ke lembah tempat markas besar Tianlan berada. Saudara Minghao, tetua ini dan Anda memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Anda Tianlan tidak membutuhkan orang lain selain Sumo untuk hadir. Berjalan di markas Tianlan, tetua ke-6 berkata kepada Tuan Minghao yang ada di sampingnya. Oke, Yang Mulia Guru Minghao menganggup tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Kemudian, dia membawa penatua ke-6, Master Bintang Guangyu, dan Sumo ke Aula Batu jauh di dalam lembah. Warriors Promise Bab 2843, membunuh aliansi Bintang Awan Kuno. Bab 2844. Setelah ke-4nya memasuki Aula Batu, Aula Batu itu terpelintir dan menghilang di tempatnya. Aula Batu tidak luas dan bersahaja, dan ada Aula di depannya. Yang Mulia Guru Minghao memberi isyarat kepada penatua ke-6 dan Guangyu untuk duduk di sisi kiri, sementara Sumo duduk di sisi kanan. Enam Tetua, tidak ada yang bisa kamu lakukan tanpa pergi ke Aula Tiga Harta Karun. Jika Anda memiliki sesuatu yang penting, katakan saja. Yang Mulia Guru Minghao duduk di kursi utama dan berkata langsung pada intinya. Meskipun dia sangat akrab dengan tetua ke-6, dia hanya seorang kenalan umum, dan pihak lain jelas ada di sini untuk urusan penting. Saudara Minghao, Anda aliansi Bintang Tianlan telah benar-benar menerima murid yang luar biasa. Penatua ke-6 melirik Sumo dan berkata sambil tersenyum, dia tidak secara langsung menjelaskan niatnya, tetapi ingin mengetahui nada suara Lord Hao. Karena, dia tidak yakin, apakah Tuan Minghao mengetahui kemampuan Sumo. Namun, menurutnya, dia seharusnya tidak tahu, kalau tidak dia tidak akan membiarkan Sumo diburu, apalagi membiarkan Sumo berkeliaran di luar. Sumo memang berbakat, Yang Mulia Guru Minghao mengangguk, tidak rendah hati. Apakah itu luar biasa? Penatua ke-6 bertanya dengan lembut, menyipitkan matanya sedikit, menatap mata Tuan Minghao dengan erat, mencoba melihat perubahan suasana hati Tuan Minghao. Hei hei, Penatua ke-6, kamu pasti sudah melihatnya juga. Sumo memiliki aura ki ungu Hongmeng. Ini hanya kecelakaan, tetapi telah membawa banyak masalah bagi Sumo. Yang Mulia Guru Minghao berkata sambil tersenyum. Memang, Penatua ke-6 tersenyum dan mengangguk. Meskipun dia tidak melihat perubahan apapun di mata Tuan Minghao, dia pada dasarnya yakin bahwa Tuan Minghao seharusnya tidak tahu bahwa Sumo dapat memperbaiki hukum. Kemampuan Adapun Hongmeng perpelki, Tetua ke-6 tidak peduli, dia hanya peduli apakah Sumo dapat meningkatkan kekuatan hukum untuknya di masa depan. Elder ke-6, kali ini kamu di sini untuk Sumo. Tidakkah Anda akan senang melihatnya? Yang Mulia Guru Minghao bertanya. Tentu saja tidak. Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya dengan tegas dan melanjutkan, namun, ini memang untuk Sumo. Penatua ini ingin membantu Sumo menangkap Tuan Taeying dari aliansi bintang awan kuno. Menangkap Yang Mulia Guru Taeying. Yang Mulia Guru Minghao terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Ya, meskipun kekuatan Lord Taeying rendah, tetapi dengan perlindungan aliansi bintang awan kuno, Penatua ini sendirian dan sendirian, jadi saya datang ke sini untuk meminta bantuan Saudara Minghao. Penatua ke-6 mengangguk. Penatua ke-6, kamu sangat kuat di dunia cerah hebat, kamu masih membutuhkan bantuanku. Yang Mulia Guru Minghao bertanya dengan heran. Masalah ini hanya masalah pribadi, dan saya tidak ingin melibatkan altar cahaya. Selain itu, Sumo adalah anggota aliansi bintang Tianlan Anda. Bukan kamu yang membantuku, tapi aku yang membantumu. Kata Penatua ke-6. Tuan Minghao terdiam. Dia tidak tahu mengapa Tetua ke-6 ingin membantu Sumo, tetapi dia tahu bahwa dia pasti mendapat semacam janji dari Sumo, atau semacam manfaat. Sumo, kamu benar-benar ingin berurusan dengan Yang Mulia Tuan Taeying. Anda harus tahu bahwa begitu perang dimulai, Anda tidak dapat menghentikannya. Tuan Yang Mulia Minghao memandang Sumo dan bertanya. Taeying menghormati Tuhan harus mati. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, enam kata sederhana menunjukkan tekadnya. Maha Guru Minghao tidak mengatakan sepatah katapun. Tanpa partisipasi Great World of Brightness, dia tidak akan banyak berpikir, tetapi sekarang Penatua ke-6 dari kuil cahaya campur tangan, dia harus memperhatikannya. Saudara Minghao, Yang Mulia Tuan Feng Tian saat ini tidak berada di Gunung Suci Suankong, ini adalah kesempatan kita. Kata Penatua ke-6. Tetua ke-6, untukmu, kamu tidak peduli apakah dunia Yunlan kacau atau tidak, tapi aku tidak ingin membiarkan dunia Yunlan jatuh ke dalam kekacauan. Tuan Minghao menggelengkan kepalanya, dia bukan alasan Sumo, tetapi menyetujui masalah ini. Karena, ini berarti perang total dengan Gu Yun, bukan pertengkaran kecil seperti dulu, dan harus diperlakukan dengan hati-hati. Sumo memandang Penatua ke-6, dia tidak akan pergi mengunjungi Tuan Minghao, karena dia tidak ingin menggunakan pihak lain untuk apa-apa, tetapi biarkan Penatua ke-6 melobi dan memberikan manfaat yang cukup kepada Tuan Minghao. Melihat tatapan Sumo, Tetua ke-6 merenung sejenak dan berkata, Saudara Minghao, ini sudah selesai. Penatua ini akan membiarkan Anda memasuki matahari terik kuno dari dunia yang cerah. Petik 2 Apakah ini benar? Mata yang mulia guru Minghao menyipit. Matahari terik kuno di dunia besar cahaya adalah tempat suci untuk menumbuhkan kekuatan matahari, dan para Penatua yang bukan altar cahaya tidak bisa masuk. Tentu saja, orang biasa juga tidak bisa masuk. Di dekat. Satu janji, Penatua ke-6 berkata dengan sungguh-sungguh. Master Agung Minghao merenung, ini memang kesempatannya. Dia mengembangkan Taoisme yang sama sebagai seniman bela diri di Great World of Brightness, dan selalu ingin pergi ke matahari kuno yang terik, tetapi tidak ada kesempatan. Aliansi Bintang Lentera Langit dapat bergerak, tetapi terbatas untuk menangkap Yang Mulia Tai Ying, dan tidak dapat membantai Yang Mulia dan Murid Gu Yun lainnya. Yang Mulia Guru Minghao berkata, jika hanya untuk menangkap Tai Ying, maka tidak ada banyak risiko. Saudara Minghao, jangan khawatir, kami hanya akan menangkap Tuan Tai Ying, kata Tetua ke-6. Melihat ini, Su Mo juga menghela nafas lega. Ini mudah ditangani. Ada enam Tetua dan Yang Mulia Guru Minghao, dua orang kuat yang berada di alam keberuntungan. Harus menghormati Tuhan, masalahnya tidak besar. Kapan kita akan mulai? Tanya Yang Mulia Guru Minghao. Belum terlambat, lakukan segera. Penatua ke-6 berkata, Yang Mulia Tuan Fengtian tidak tahu kapan dia akan kembali, jadi tentu saja semakin cepat Anda melakukannya, semakin baik. Baiklah, ayo pergi sekarang. Yang Mulia Guru Minghao juga orang yang tegas. Dia membuat keputusan yang menentukan dan segera meninggalkan Aula Batu bersama Tetua ke-6, Su Mo, dan Guangwei, dan kembali ke Markas Tianlan. Su Mo, apakah kamu ingin ikut juga? Yang Mulia Minghao memandang Su Mo, karena kekuatan Su Mo rendah, tidak cocok untuk pergi. Ya, Su Mo mengangguk. Kalau begitu panggil Yang Mulia Gu Ye untuk melindungi keselamatanmu. Yang Mulia Minghao berkata, dan kemudian, dengan kesadaran, dia menemukan Yang Mulia Gu Ye dan meminta pihak lain untuk pergi bersamanya. Segera, Tuan Yang Mulia Minghao, Penatua ke-6, Su Mo, Gu Ye, dan Tuan Bintang Duang Yu meninggalkan aliansi bintang Tianlan dan buru-buru pergi ke aliansi bintang awan kuno. Tuan Minghao tidak tinggal dengan terlalu banyak orang, karena terlalu banyak tidak akan membantu, dan dia tidak ingin melibatkan banyak prajurit dari Tianlan. Tidak ada yang bisa dikatakan di sepanjang jalan. Setelah lebih dari 10 hari, sekelompok 5 orang mendekati aliansi bintang awan kuno. Dari kejauhan, 5 orang melihat bahwa seluruh aliansi bintang awan kuno, puluhan ribu bintang, telah membentuk susunan besar, tergantung di langit berbintang, membentang ratusan juta mil. Formasi ini disebut formasi bintang fugu, dan tidak mudah untuk menghancurkannya. Yang Mulia Minghao berkata dengan ekspresi serius. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah mengetahui dari mulut Star Master Guang Yu bahwa Gu Yun Araai dibuka. Mungkinkah gelombang indongtel.com gelombang sangat sulit dengan kekuatan kita berdua. Tanya Tetua ke-6. Ini sulit, dan terobosan kuat melalui formasi kemungkinan akan menyebabkan banyak bintang runtuh. Yang Mulia Guru Minghao berkata, dia tidak khawatir. Meskipun dia dan Tetua ke-6 berada di alam penciptaan kesempurnaan besar, formasi ini telah dirakit. Kekuatan puluhan ribu bintang benar-benar menakutkan. Mari kita lihat situasinya dulu. Kata Tetua ke-6. Mereka berlima memiliki aura yang kuat, dan mereka datang dengan agresif, yang segera menarik perhatian banyak pusat kekuatan aliansi bintang awan kuno. Hampir dalam sekejap, di puncak gunung, semua 30 penguasa aliansi bintang awan kuno keluar, melihat 5 sumo di langit berbintang. Teman-teman Gu Yun, aku memerintahkanmu untuk segera menyerahkan Tuan Tae Ying, atau kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Suara enam tetua itu seperti guntur, dan mereka berteriak keras. Suara menakutkan itu seperti gelombang tanpa akhir, menyapu langit berbintang di delapan gurun dan sepuluh ribu dunia, dan suara itu mengguncang ratusan juta bintang. Janji Prajurit Bab 2844, Fuguster Rizky Araai Bab 2845 Fuguster Rizky Araai Enam tetua sangat mengesankan, dan seluruh orang itu seperti matahari, melepaskan cahaya ilahi dan memancarkan suasana yang menakutkan. Teriakan kekerasan ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Banyak penguasa aliansi bintang awan kuno, semuanya tampak cemberut, terutama Tuan Tae Ying, yang kulitnya langsung biru. Siapa yang mulia, untuk menghina saya aliansi bintang awan kuno begitu banyak? Tuan awan kuno bertanya dengan marah. Tentu saja, dia sudah memiliki tebakan kasar di hatinya. Altar terang, enam sesepuh. Penatua ke enam sedikit bangga dan melanjutkan, di depan altar cahaya saya, aliansi bintang awan kuno hanyalah kekuatan seperti semut. Saya harap Anda dapat memahami urusan saat ini. Petik dua. Semuanya, kalian harus menyerahkan Lord Tae Ying untuk menghindari korban yang tidak perlu. Anda tidak mampu menyinggung altar cahaya. Tuan Minghao memperingatkan dengan keras. Dia tidak akan terlalu kuat, singkatnya, orang jahat akan diserahkan kepada Penatua ke enam. Tuan Minghao, Anda aliansi bintang Tianlan, tidakkah Anda ingin berurusan dengan awan kuno kami dengan orang luar? Kata seorang pria parubaya yang kuat, orang ini adalah Lord Konglin dari aliansi bintang awan kuno. Itu terlalu buruk. Master Dewa bukanlah master geng Guangming di fine altar, tetapi sumo, murid dari aliansi master geng. Yang mulia guru Minghao berkata, Semuanya, kamu tidak punya pilihan. Penatua ke enam berteriak keras, dan suara itu mengguncang bintang-bintang ribuan mil jauhnya. Di aliansi bintang awan kuno, semua tuan terhormat memiliki ekspresi serius, dan ratusan juta murid memiliki ekspresi kemarahan. Bagaimana Penatua ke enam bisa begitu sombong? Senior, Gu Yun tidak bisa melindungi Lord Tai Ying, dan perlawanan hanya akan menarik serangan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di altar cahaya, yang pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya nyawa. Sumo membuka mulutnya, wajahnya acuh tak acuh, dan setelah berbicara, dia menatap Lord Tai Ying dan berkata, Tuan Tai Ying, Tuan Liu Kong sudah mati, dan Anda akan menjadi yang berikutnya. Titik petik dua. Begitu kata-kata ini keluar, ratusan juta prajurit dari aliansi bintang awan kuno segera terkejut. Apa maksud dari komentar ini? Itu berarti kematian yang mulia guru Liu Kong disebabkan oleh Sumo. Master Tai Ying Zun tanpa ekspresi, dia tidak berdebat dengan Sumo, karena itu tidak ada artinya, dia menoleh untuk melihat sekeliling orang-orang kuat dari awan kuno, dan berkata, semua orang, kami, aliansi bintang awan kuno, berdiri di dunia hebat Yunlan telah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kapan mereka diganggu seperti ini, bahkan jika pemimpinnya tidak ada di sana, mereka tidak dapat menghancurkan formasi besar. Petik dua. Yang mulia Tai Ying benar-benar khawatir, khawatir bahwa penguasa terhormat Gu Yun lainnya akan berkompromi, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan melakukannya untuk saat ini. Di depan murid Gu Yun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang akan begitu lemah. Suara mendesing. Pada saat ini, di atas gunung gantung, seorang lelaki tua perlahan terbang tinggi ke langit. Orang tua ini, mengenakan jubah putih, dengan rambut dan janggut putih, adalah master hukum husun. Sumo, meskipun kamu pernah menjadi murid dan cucu lelaki tua itu, siapapun yang menjadi musuh aliansi bintang awan kuno adalah musuh lelaki tua itu. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ketetua ke enam dan yang mulia guru Ming Hao lagi, dan berkata dengan keras, aliansi bintang awan kuno tidak akan berkompromi dengan kekuatan apapun. Jika Anda bertarung, maka lakukanlah. Petik dua. Sikap Fahu Zunzu sangat tegas, dan tidak akan menyerah Tai Ying Zunzu karena ancaman. Tuan Gu Yun yang dihormati lainnya mengangguk, setuju dengan kata-kata guru Fahu. Meskipun dunia cahaya agung sangat kuat, hanya ada enam tetua saat ini. Selain itu, mereka semua tahu latar belakang Yunlan Gridworld, dan Bright Gridworld tidak akan pernah berani menghancurkan Ancient Cloud Star Alliance. Sumo mendengar kata-kata itu dan menghela nafas dalam hati. Dia menghormati Tuan Fahu, dan dia tidak ingin menjadi musuh aliansi bintang awan kuno. Dia hanya ingin berurusan dengan Lord Tai Ying. Namun, dia tidak akan berhenti sekarang. Hahaha, kalian semua adalah orang yang berkemauan keras, tapi aku tidak tahu apakah formasi bintang Fugu ini sekuat keinginanmu. Penatua ke-6 tertawa keras, dan ada kekuatan mengerikan di tangannya. Bola energi putih terus mengembang di telapak tangannya, melepaskan cahaya yang menyelaukan. Kekuatan matahari di dalamnya seperti tsunami, dan sangat besar sehingga tak terlukiskan. Ledakan. Tiba-tiba, tetua ke-6 mengambil tindakan, dan bola energi di tangannya membengkak seukuran tangki air, tiba-tiba membombardirnya, dan menyerang barisan besar yang terdiri dari puluhan ribu bintang. Ledakan. Bola energi menghantam peta, dan terjadi ledakan keras yang mengejutkan seluruh alam semesta. Kekuatan yang terkandung dalam bola energi itu sangat besar sehingga seperti deru miliaran dewa. Bunuh makhluk apapun dalam 1 juta mil. Namun, formasi bintang fugu dari aliansi bintang awan kuno benar-benar luar biasa. Di bawah serangan yang begitu menakutkan, seluruh formasi hanya sedikit bergetar beberapa kali sebelum kembali ke kedamaian. Elder ke-6, dengan kekuatanmu, tidak mungkin untuk menghancurkan fugu star Arai, jangan sia-siakan usahamu. Yang Mulia Guru Tae Ying tertawa keras, hatinya tenang. Selama formasinya stabil, dia aman. Dan, selama pemimpin kembali, semuanya akan diselesaikan. Namun, pemimpin tidak tahu bahwa Sumo telah kembali ke Yunlan saat ini. Dia berpikir bahwa Sumo berada di Great World of Light dan mungkin pergi ke Great World of Light terlebih dahulu. Dia harus menemukan cara untuk memberitahu pihak lain ketika pemimpin itu kembali ke laut kekacauan. Penatua ke-6 terdiam, wajahnya sedikit bermartabat. Formasi bintang fugu ini sangat kuat, tidak mungkin baginya untuk menerobos. Bahkan jika dia dan Tuan Minghao bergabung, tidak mungkin untuk menerobos. Formasi ini terlalu kuat, mari kita pikirkan dari perspektif jangka panjang. Yang Mulia Guru Minghao berkata dengan lembut, untuk mematahkan formasi ini, hanya pembangkit tenaga listrik alam dao atau sekelompok besar pembangkit tenaga listrik alam keberuntungan yang dapat bergabung. Apakah kamu menyerah begitu saja? Sumo bertanya dengan cemberut, dan kemudian dia dievakuasi dengan satu gerakan, yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kecuali Anda menggunakan semua kekuatan aliansi bintang Tianlan, tidak mungkin untuk menghancurkan formasi ini. Yang Mulia Minghao menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah mengatakan itu, dia melihat ketetua ke-6 lagi dan berkata, tentu saja, yang terbaik solusinya adalah memiliki lebih banyak pembangkit tenaga listrik di dunia cemerlang agung, dan bahkan jika Yang Mulia Feng Tian kembali, dia tidak akan bisa melawan. Penatua ke-6, bagaimana menurutmu? Sumo memandang Penatua ke-6. Dia tahu bahwa tidak realistis bagi Yang Mulia Minghao untuk menggunakan kekuatannya untuk menyerang Gu Yun, jadi dia masih harus bergantung pada Penatua ke-6. Enam tetua memiliki ekspresi diam di wajah mereka. Menurut perkiraannya, bahkan jika aliansi bintang Tianlan keluar dengan kekuatan penuh, itu tidak serta merta dapat menghancurkan formasi ini. Tianlan terlalu lemah. Namun, jika pria kuat lain yang kembali ke altar cahaya datang untuk membantu, akan butuh waktu lama untuk bola balik. Penatua ke-6, saya ingin kembali ke dunia cahaya agung atas nama Anda. Bintang Lord Guangyu berkata dengan tinjunya, dia tahu bahwa Penatua ke-6 tidak akan menyerah, dan mudah untuk memobilisasi beberapa garis langsung dengan kekuatan Penatua ke-6. Oke, Guangyi, kamu kembali, pergi ke altar cahaya, dan temukan Guangyulong yang lebih tua. Penatua ke-6 mengangguk, lalu membalik telapak tangannya, mengeluarkan batu giyok, meninggalkan pemikiran di dalamnya, dan menyerahkannya. Berikan kepada Guangyu, dengan mengatakan, kamu memberikan slip batu giyok ini kepada Penatua Guangyulong, dan dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Bintang Lord Guangyu menemukan slip batu giyok dan segera menerima pesanan. Adapun Penatua Guangyulong, guru Bintang Guangyu secara alami tahu bahwa ini adalah orang kepercayaan dari Penatua ke-6, saudaranya, dan kultifasinya juga setinggi kesempurnaan agung penciptaan. Setelah itu, Lord of Light pergi dengan cepat dan kembali ke Great World of Light. Elder 6, tolong, masalah ini selesai, Junior ini tidak akan mengecewakanmu. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan kata-katamu, Penatua ini tidak terlalu sibuk. Penatua ke-6 tersenyum, lalu melihat di mana Gu Yunsing berada, dan berteriak keras, semuanya, saya ingin melihat formasi besar bintang-bintang kuno ini. Seberapa kuat pertahanannya, saya akan segera menyerang altar cahaya, dan menghancurkan formasi dalam satu gerakan, jika Anda terobsesi, aliansi bintang awan kuno akan dimusnahkan. Petik 2. Enam Tetua, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Lord Fawuzun berteriak dengan marah. Jika altar cahaya benar-benar seperti ini, maka aliansi bintang awan kuno dalam bahaya. Enam Tetua, jangan terlalu banyak menipu orang. Tuan lain berteriak. Aliansi bintang awan kuno saya adalah warisan dari guru Tao Yunlan. Penatua ke-6, Anda mencari kematian dan menciptakan malapetaka bagi altar cahaya. Lord Tai Ying berteriak dengan wajah muram, dia sedikit bermartabat di hatinya. Akan buruk jika pemimpin aliansi tidak bisa kembali secepat mungkin. Hahaha, anak laki-laki Tai Ying, nama Taoist Yunlan tidak dapat membanjiri penatua ini. Penatua ke-6 tertawa keras, tetapi dia tahu bahwa aliansi bintang awan kuno dan Taoist Yunlan tidak memiliki hubungan langsung. Yang paling penting adalah dia tidak pernah berpikir untuk sepenuhnya menghancurkan aliansi bintang awan kuno dan membunuh beberapa orang. Ini adalah pertempuran kecil. Bahkan jika Taoist tertinggi Yunlan tahu tentang hal itu di masa depan, tidak mungkin untuk peduli tentang hal itu. Tuan Tai Ying yang terhormat, jika Anda mengambil inisiatif, Anda dapat menyelamatkan aliansi bintang awan kuno dari bencana. Kata Sumo Lang. Sumo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan karena kamu adalah rubah dan harimau dan anjing tidak terkalahkan? Lord Tai Ying mencibir dan berkata, ketika pemimpin kembali, itu akan menjadi kematianmu, dan kalian semua akan mati. Saat ini, Yang Mulia Tai Ying sedang menunggu, menunggu Yang Mulia Feng Tian untuk membawa pusat kekuatan surga dan alam manusia ke sini untuk menangkap Sumo sepenuhnya. Warriors Promise Bab 2845, hancurkan aliansi bintang awan kuno. Sumo menatap Yang Mulia Guru Tai Ying dari jauh. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas karena jaraknya, dia bisa merasakan kepercayaan pihak lain dari kata-kata pihak lain. Mengapa Yang Mulia Tai Ying tidak takut? Ini membuat Sumo ragu. Meskipun Yang Mulia Feng Tian kuat, tidak mungkin untuk bertarung melawan dunia cahaya agung, kan? Pada saat ini, para penguasa lain dari aliansi bintang awan kuno semuanya jelek, dan enam penatua dari altar cahaya telah benar-benar kembali untuk memobilisasi pembangkit tenaga listrik dari dunia cahaya yang besar. Ini adalah bencana. Pembangkit tenaga dari dunia cerah hebat, mereka jelas tahu bahwa mereka tidak memiliki urutan yang sama dengan aliansi bintang awan kuno. Dapat dikatakan bahwa selama altar cahaya menyebarkan sepersepuluh dari kekuatannya, itu dapat langsung menghancurkan aliansi bintang awan kuno. Penatua ke-6, masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin, jangan sampai semuanya berubah. Sumo berbisik kepada tetua ke-6. Apa yang bisa terjadi? Penatua ke-6 bertanya, dia tidak berpikir akan ada perubahan, paling-paling itu hanya kembalinya Yang Mulia Feng Tian. Namun, bagaimana jika Yang Mulia Feng Tian kembali, itu tidak cukup untuk melawan mereka di dunia yang cerah. Sulit untuk menjamin bahwa Yang Mulia Feng Tian tidak akan mengundang seseorang yang kuat. Sumo memperingatkan bahwa detailnya hampir diketahui oleh Yang Mulia Tai Ying dan Yang Mulia Liu Kong. Dan jika Lord Tai Ying dapat mengundang Lord Feng Tian untuk pergi ke Great World of Light bersama-sama, Lord Feng Tian juga harus mengetahuinya. Kemudian, Sumo pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa Yang Mulia Feng Tian tidak akan pernah melepaskan ciptaan yang hebat ini, seperti halnya Guangwei dan Penatua ke-6, dia pasti akan menang. Sebelumnya, di Great Bright World, Yang Mulia Feng Tian tidak berdaya untuk menghadapinya, jadi dia hanya bisa pergi ke ahli yang kuat untuk meminta bantuan. Memikirkan hal ini, Sumo pada dasarnya dapat menentukan mengapa Yang Mulia Guru Tai Ying tidak perlu takut. Oh, Penatua ke-6 mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika ini masalahnya, maka mungkin memang ada perubahan. Ming Hao, aku harap kamu bisa melakukan yang terbaik di Tianlan Great World. Penatua ke-6 berkata kepada Yang Mulia Ming Hao, karena segala sesuatunya dapat berubah, dia tidak bisa menunggu. Dibutuhkan setidaknya satu tahun bagi pembangkit tenaga listrik dari altar cahaya untuk datang ke sini, yang sedikit terlalu lama dalam waktu singkat. Elder ke-6, harga ini terlalu tinggi. Ming Hao menghormati Tuhan dan berkata, meskipun pihak lain berjanji bahwa akhir dari masalah ini akan memungkinkan dia untuk memasuki api kuno untuk berkultivasi, tetapi manfaat ini tidak sebanding dengan seluruh kekuatannya. Serang Aliansi Bintang Awan Kuno Selain itu, tidak ada alasan yang cukup, dan pembangkit tenaga listrik di Tianlan tidak akan secara membabi buta mengikuti pengaturannya. Sumo adalah murid Tianlanmu. Penatua ke-6 berkata dengan sungguh-sungguh. Karena Sumo adalah murid Tianlanku, aku ada di sini. Yang Mulia Guru Ming Hao menggelengkan kepalanya. Dia sangat menghargai Sumo, lebih dari siapapun. Namun, dia adalah pemimpin Tianlan, dan Sumo tidak mungkin bercanda tentang keselamatan seluruh Tianlan. Kecuali jika Aliansi Bintang Awan Kuno benar-benar musnah, jika tidak, begitu perang skala penuh dimulai, korban di masa depan tidak akan terukur. Pemimpin Aliansi, Sumo hendak berbicara, tetapi Tetua ke-6 melakukannya terlebih dahulu. Dia menatap Yang Mulia Tuan Ming Hao dan berkata, Saudara Ming Hao, beritahu saya, kondisi apa yang Anda butuhkan. Syaratnya sangat sederhana, Altar Cahaya akan menghancurkan Aliansi Bintang Awan Kuno. Tuan Ming Hao berkata, Sumo tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Yang Mulia Guru Ming Hao begitu tajam. Dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan seluruh Aliansi Bintang Awan Kuno. Berapa banyak orang yang akan mati. Penatua ke-6 terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia memang memiliki kemampuan untuk dengan mudah menghancurkan Aliansi Bintang Awan Kuno, tetapi konsekuensinya tidak akan tertahankan. Salah satunya adalah untuk menghancurkan Aliansi Bintang Awan Kuno, dan dia tidak mudah untuk menjelaskan kepada dua penguasa altar dari Altar Cahaya. Kedua, jika utusan Benua Yuan Shi tiba di masa depan dan menemukan bahwa Aliansi Bintang Awan Kuno telah dihancurkan, berita itu akan menyebar ke Benua Yuan Shi, belum lagi Taoist Yunlan, itu adalah leluhur dari Aliansi Bintang Awan Kuno, yaitu Taoist Yunlan. Tidak mungkin salah satu muridnya membiarkan dia pergi. Jangan khawatir, Aliansi Bintang Penghancur Awan Kuno, dengan tindakan Tianlan kami, Altar Cahaya Anda hanyalah pendukung. Yang Mulia Ming Hao berkata, ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Awan Kuno. Gu Yun dan Tianlan telah bertarung secara terbuka dan diam-diam di dunia Yunlan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka dapat saling menghancurkan dan dunia Yunlan akan bersatu, itu akan menjadi prestasi tertinggi. Adapun konsekuensinya, Yang Mulia Ming Hao tidak khawatir sama sekali, karena leluhur Tianlan juga adalah murid dari guru Tao Yunlan. Kekuatan dunia besar lainnya tidak dapat menghancurkan Aliansi Bintang Awan Kuno, hanya Aliansi Bintang Tianlan mereka yang dapat menghancurkan Aliansi Bintang Awan Kuno. Mungkin, penyatuan dunia besar Yunlan adalah sesuatu yang ingin dilihat oleh Taoist Yunlan. Sekarang, ketika Yang Mulia Feng Tian tidak ada di Gu Yun, ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Gu Yun. Yang Mulia Tuan Ming Hao berkata lagi, Oke, kamu bisa mengaturnya. Penatua ke-6 juga orang yang menentukan, dan segera setuju. Untuk menghancurkan Aliansi Bintang Awan Kuno, biarkan Tianlan melakukan yang terbaik, dia dapat membantunya sedikit, kejahatan ini tidak dapat disematkan di kepalanya. Ya, Tuan Yang Mulia Ming Hao mengangguk, berbalik dan bersiap untuk kembali ke Tianlan untuk mengumpulkan staff. Pemimpin, Sumo berkata, tetapi dia ragu-ragu. Dia hanya ingin menangkap Tuan Tai Ying, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan Aliansi Bintang Awan Kuno. Selain itu, Jin Wu Xiangren, Ling Sang, Lin Ya, Tuan Fawu, Su Xiaomo, Del, semuanya ada di Aliansi Bintang Awan Kuno. Yakinlah, untuk menghancurkan Aliansi Bintang Awan Kuno, kamu hanya perlu membunuh para penguasa itu. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Sumo, Tuan Ming Hao berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan cepat, menuju ke arah Aliansi Bintang Tianlan. Tuan Ming Hao tahu bahwa Sumo berasal dari Guyun, dan dia terkait erat dengan Guyun, dan dia tidak ingin menghancurkan Aliansi Bintang Guyun. Hai! Sumo menghela nafas, masalahnya telah sampai pada titik ini, dan dia tidak bisa lagi menolak. Jika dihancurkan, itu akan dihancurkan. Saya hanya berharap semuanya berjalan dengan baik. Pada titik ini, Tuan Guangxi dan Yang Mulia Ming Hao pergi satu demi satu, hanya menyisakan Sumo dan Penatua ke-6 di sini, mereka berdua menunggu dengan tenang. Bergantung di atas Gunung Suci, sekelompok guru terhormat dan murid markas besar Guyun tampak khawatir, dan mereka juga bisa melihat krisis besar di depan mereka. Entah menyerahkan Lord Tai Ying, atau bertarung dengan seluruh kekuatanmu. Tidak mungkin berteman, jadi saya harus berjuang dengan seluruh kekuatan saya. Saya berharap pemimpin aliansi akan kembali secepat mungkin. Sumo, Penatua ini telah melakukan yang terbaik. Penatua ke-6 berkata kepada Sumo. Terima kasih banyak kepada Penatua ke-6. Sumo mengepalkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Jika itu orang lain, aku akan menekanmu sejak lama dan mencoba yang terbaik untuk memeras rahasia darimu. Tetapi lelaki tua itu tidak hanya tidak mempermalukanmu, tetapi juga mencoba yang terbaik untuk membantumu. Saya harap Anda dapat mengingat kebaikan Penatua ini. Enam tetua berkata. Ingat itu di hatiku. Sumo mengangguk, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Semua ini tidak akan hanya untuk keuntungan. Pihak lain tidak yakin tentang misteri hukum fusinya, jadi dia tidak berani mengambil tindakan terhadapnya dengan mudah. Yah, lelaki tua itu sedang menunggu untuk melihat keahlianmu. Penatua ke-6 mengangguk. Tentu saja, setelah saya menangkap Tuan Taeying, saya akan meningkatkan aturan untuk Tuan Bintang Duang Yu. Sumo berkata dengan lembut. Tunggu dan lihat. Enam tetua tersenyum. Waktu tunggu selalu berlalu sangat lambat. Setelah hampir sebulan, bakat Tianlan datang dengan cara yang luar biasa. Kali ini, Tianlan bisa dikatakan yang terkuat. Termasuk Yang Mulia Guru Minghao, Tianlan mengirim 29 orang kuat dari alam penciptaan. Adapun para pejuang alam tertinggi, ada lebih banyak lagi, dan ada ratusan ribu dari mereka. Ratusan ribu pembangkit tenaga listrik Tianlan, dibawa ke pemimpinan Yang Mulia Guru Minghao, datang di hamparan luas sejauh mata memandang, dan aura pembunuh yang kuat hampir menyebabkan hembusan angin tak berujung di langit berbintang. Pada saat ini, ratusan juta orang dari aliansi bintang awan kuno terkejut. Apakah perang super benar-benar akan pecah? Merusak. Tuan Minghao tidak memiliki omong kosong yang tidak perlu sama sekali. Begitu dia tiba, dia segera melambaikan tangannya dan menunjuk fugu singchen. Wuss, tanda seru. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi api, dan pembangkit tenaga listrik Tianlan Star Alliance yang luar biasa semuanya bergegas menuju formasi bintang fugu. Jelas, sebelum datang ke sini, Yang Mulia Guru Minghao telah menjelaskan tujuan perjalanan ini. Bum-bum-bum, tanda seru. Dalam sekejap suara gemuruh tak berujung tiba-tiba meletus, menghancurkan gendang telinga orang dan bergema di seluruh alam semesta yang tak terbatas. Kekuatan mengerikan itu seperti badai yang menyapu langit berbintang, menyapu sembilan langit dan sepuluh tempat, memusnahkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Utaran serangan kekerasan, efeknya secara alami jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya dari tetua ke-6, dan segera menyebabkan formasi bintang fugu yang besar bergetar hebat. Om gelombang-gelombang-gelombang-gelombang Kekuatan mengerikan berfluktuasi lagi, dan saya melihat yang mulia guru Ming Hao secara pribadi mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya dan memeluk langit, dan kekuatan matahari yang kuat membentuk tombak besar di atas kepalanya. Tombak besar ini menyelaukan dengan cahaya putih, sangat besar, dan mengembang dengan cepat. Tombak besar sepanjang 100 ribu zang, seperti seberkas cahaya antara langit dan bumi, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan langit berbintang yang tak berujung. Ledakan Warriors Promise Bab 2846, Brea Code Kekuatan yang mulia guru Ming Hao jelas lebih tinggi dari 6 tetua. Tombak besar itu melesat dan menghantam formasi bintang fugu. Seluruh susunan besar terkejut, dan banyak bintang sedikit tergeser. Namun, fugu star Arai, mengandalkan puluhan ribu bintang, telah membentuk keseluruhan, kuat dan tak terbayangkan, dan itu tidak cukup untuk dikalahkan sepenuhnya. Semuanya, serang dengan seluruh kekuatanmu. Yang mulia guru Ming Hao berteriak keras dan menembak lagi. Dan tetua ke-6 juga tidak menganggur, dan juga segera menembak, mereka berdua bekerja sama dengan ratusan ribu orang dari Tianlan, dan mulai menyerang formasi bintang fugu dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, hampir tidak ada jeda, dan semua orang mulai menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Sumo adalah satu-satunya yang tidak melakukan apa-apa. Dia selalu memperhatikan arah gunung suspendet. Suara ledakan berlanjut, dan gelombang udara tak berujung menyapu sembilan hari dan sepuluh tempat. Ledakan mengerikan itu hampir membuat Sumo kehilangan suaranya. Ratusan ribu prajurit Tianlan tidak hanya menggunakan kekerasan, tetapi puluhan, bahkan ratusan, atau ribuan orang membentuk formasi serangan satu demi satu. Berbagai formasi serangan, melipat gandakan kekuatan serangan mereka, khususnya menyerang tempat di formasi bintang fugu. Master Minghao dan Penatua ke-6, semua memolah kekuatan matahari, dan mereka mengerahkan segala daya untuk setiap serangan, yang sangat menakutkan. Seluruh fugu star Araai, di bawah serangan semua orang, terus bergetar, dan sejumlah besar kekuatan terus-menerus hancur. Formasi ini dibentuk dengan menggunakan genesis ki pada semua bintang, atau memobilisasi genesis ki pada bintang-bintang untuk membentuk formasi yang sangat besar. Setelah diserang dengan keras, meskipun hampir tidak dapat memblokirnya, itu adalah konsumsi gas sumber dengan cepat. Stabilkan basis formasi dan jaga formasi bintang fugu. Di atas gunung suci, tuan dengan guyun meraung keras, mengguncang langit berbintang yang luas. Setelah itu, di antara puluhan ribu bintang di seluruh aliansi bintang awan kuno, rajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang dan tersapu dalam upaya untuk menstabilkan pembentukan formasi bintang kuno. Meskipun Fugustar Araai adalah formasi yang tidak dapat diberkati dengan kekuatan eksternal, adalah mungkin untuk secara artifisial membiarkan origen ki dari bintang-bintang mengalir ke dalam formasi untuk menstabilkan formasi. Di Gunung Suci Gantung, beberapa tokoh berpangkat tinggi juga telah meninggalkan Gunung Suci Gantung. Meskipun guyun sing adalah basis formasi utama, ada lusinan basis formasi yang juga sangat penting. Di seluruh Gunung Suci yang menggantung, hanya Tuan Fawu dan dua Tuan Alam Penciptaan Agung lainnya yang duduk di kota. Bahkan Lord Taeying juga meninggalkan Gunung Suci Gantung dan pergi ke bintang cabang terdekat untuk menstabilkan formasi. Ledakan Ledakan mengerikan terus meledak, dan enam tetua dan ratusan ribu prajurit gu yun terus menyerang formasi tanpa henti. Di bawah serangan konstan, formasi bintang fugu terus bergetar, dan bahkan banyak bintang bergetar hebat dengan kecenderungan untuk runtuh. Saudara Minghao, setelah melanggar formasi, orang tua ini hanya bertanggung jawab untuk menangkap Yang Mulia Taeying, dan sisanya adalah urusanmu. Penatua ke-6 berkata kepada Yang Mulia Tuan Minghao sambil menyerang. Dilihat dari penglihatannya, Fugustar Arai tidak akan bertahan lama, paling lama dua hari, mereka akan dihancurkan oleh mereka. Oke. Tuan Minghao menganggup dan berkata, Namun, jangan kembali pada apa yang kamu janjikan. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu memasuki matahari kuno yang terik. Penatua ke-6 berkata sambil tersenyum. Juga, Yang Mulia Feng Tian akan diserahkan ke Altar of Light untuk ditangani. Yang Mulia Tuan Minghao berkata, Yang Mulia Tuan Feng Tian tidak kalah kuat darinya, dan sulit untuk dihadapi, jadi itu hanya bisa diserahkan ke Altar Cahaya. Tidak masalah. Penatua ke-6 menganggup, dan dia mengirim Guang Yi kembali. Kedatangan orang-orang kuat itu sudah cukup untuk dengan mudah berurusan dengan Yang Mulia Feng Tian. Setelah berbicara, mereka berdua berhenti berbicara dan menyerang formasi bintang fugu dengan lebih keras. Dengan berlalunya waktu, setelah lebih dari 10 jam, formasi bintang fugu mulai bergetar, dan kekuatannya terus dikonsumsi. Setelah 2 jam, bintang pertama mulai runtuh. Banyak retakan tersebar di seluruh bintang, dan seluruh bintang menunjukkan tanda-tanda terkoyak. Perubahan semacam ini segera menyebabkan para pejuang di atas bintang itu melarikan diri satu demi satu, melarikan diri ke bintang-bintang lain, dan tidak ada sosok setengah manusia di atas bintang itu untuk sesaat. Ledakan Akhirnya, bintang itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu yang tak berujung, dan dengan kekuatan tak terbatas, itu hancur ke segala arah. Runtuhnya bintang ini juga menyebabkan kekuatan formasi bintang fugu turun tajam. Seluruh formasi besar mulai berfluktuasi dengan hebat, dan sejumlah besar bintang terus-menerus dipindahkan. Formasi hebat akan hancur, semuanya, tolong jangan pegang tanganmu. Tuan Yang Mulia Ming Hao berteriak dengan keras. Setelah formasi besar pecah, itu akan menjadi waktu kematian aliansi bintang awan kuno. Tentu saja, aliansi bintang awan kuno memiliki ratusan juta orang, dan tentu saja tidak mungkin untuk membunuh mereka semua, tetapi selama semua penguasa ditekan, aliansi bintang awan kuno secara alami akan bubar. Adapun 30 penguasa guyun ini, Yang Mulia Ming Hao tidak khawatir, dia dapat menangani mereka dengan kekuatannya sendiri, yang penting adalah bagaimana menjaga mereka. Pemimpin, saya harap Anda tidak membunuh Yang Mulia Fao. Sumo datang ke belakang Yang Mulia Ming Hao dan berkata tanpa daya. Sumo, seharusnya tidak ada kebaikan seorang wanita. Ming Hao dengan hormat berkata, Tuan Aliansi, Tuan Fao Zun saja tidak akan mengancam aliansi bintang Tianlan. Sumo berkata, Tuan Fao Zun membantunya pada awalnya. Sebagai mantan master, dia benar-benar tidak ingin melihat pihak lain menderita karena dia mati. Tapi dia tidak mati, bagaimanapun juga, itu adalah masalah di masa depan. Ming Hao menghormati Tuhan dan berkata bahwa Tuhan Fao adalah seorang seniman bela diri dari alam keberuntungan besar, dan dia hanya satu langkah lagi dari alam kesempurnaan agung. Sebenarnya, untuk Venerable Master Ming Hao, jika Ancient Cloud Star Alliance dihancurkan, ancaman Venerable Lord Feng Tian jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Venerable Lord of Ancient Cloud lainnya. Karena, bagi Yang Mulia Feng Tian, dia hanya ingin menerobos dan pergi ke benua Yuan Shi. Jika awan kuno dihancurkan, dia tidak akan tinggal di Yunlan dan Tianlan Star Alliance sebagai musuh. Adapun para Tuan yang terhormat dengan basis kultivasi yang lebih rendah, sulit untuk dikatakan, dan mungkin terus melancarkan tindakan pembalasan. Tidak, aku berjanji padamu. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh, dia akan menenangkan Master of Law Wuzun, dan dia memiliki keyakinan mutlak. Master Ming Hao terdiam sejenak, lalu menganggup tak berdaya, dia menyetujui usulan Sumo, karena sekarang Sumo bukan lagi murid biasa, tetapi memiliki hubungan dengan dunia cahaya. Hubungan. Apalagi saat ini, dia tidak memiliki kepastian mutlak, meninggalkan hukum tanpa menghormati tuannya, hukum ruang angkasa pihak lain sangat misterius. Juga, ada banyak teman dari generasi muda di Gunung Gantung. Saya harap pemimpin akan mencoba untuk tidak membunuh murid biasa. Sumo menambahkan, Ling Chang dan yang lainnya semuanya tergantung di gunung. Jangan khawatir, Yang Mulia Guru Ming Hao mengangguk. Serangan itu berlanjut, satu demi satu bintang, terus menerus runtuh dan hancur. Setelah runtuhnya puluhan bintang, seluruh formasi bintang fugu benar-benar diambang kehancuran. Bintang yang tak terhitung jumlahnya bergerak, senjata terus bergetar, dan cahaya dari seluruh formasi sangat redup. Pada saat ini, dalam aliansi bintang awan kuno, wajah orang yang tak terhitung jumlahnya pucat, dan ada ekspresi ngeri di mata mereka. Orang-orang Guyun, dengarkan, ketika formasi besar rusak, semua prajurit di bawah alam penciptaan dapat melarikan diri. Yang Mulia Guru Ming Hao berteriak sambil menyerang, dan suaranya mengguncang ratusan juta mil langit berbintang. Dia memberi semua orang harapan, memberi tahu aliansi bintang awan kuno bahwa para murid dan penatua biasa itu tidak akan berada dalam bahaya dan tidak harus bertarung sampai mati bersama mereka. Jangan, ketika pertempuran pecah, semua orang akan terbunuh. Pada saat itu, cincin pembunuhan akan benar-benar terbuka. Benar saja, begitu kata-kata ini keluar, murid Guyun yang tak terhitung jumlahnya tampak bahagia, dan tentu saja yang terbaik untuk bertahan hidup. Namun, semua bangsawan terhormat Guyun memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka, dan kata-kata dari Tuan Terhormat Ming Hao jelas bermaksud untuk membunuh mereka semua. Bukit-bukit hijau yang tersisa ada di sana, jangan takut kehabisan kayu bakar, melarikan diri segera setelah formasi pecah. Yah, karena mereka tidak membunuh murid biasa, maka kita bisa melarikan diri tanpa khawatir. Selamatkan hidupmu, dan ketika pemimpin kembali, aliansi bintang awan kuno akan dilahirkan kembali. Sekelompok bangsawan terhormat Guyun berkumpul dan berkomunikasi dengan segera. Melarikan diri. Lord Fawuzun melihat sekeliling pada semua orang dan berkata, setelah mengatakan itu, dia menatap Sumo yang jauh, dan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu hari ini, dia seharusnya tidak membantu Sumo. Tidak berharap menyebabkan bencana seperti itu. Lord Fawuzun, kami tidak sebaik Anda, dan kami membutuhkan Anda untuk membawa kami pergi dari tempat ini. Seorang Zunzu berkata, ruang yang dikembangkan Lord Fawuzun adalah hukum ruang angkasa, teknik melarikan diri yang paling misterius, dan terkuat. Ada sedikit harapan bagi mereka untuk melarikan diri sendirian. Cara paling aman untuk melarikan diri adalah mengikuti Lord Fawuzun. Tentu saja, yang paling penting adalah mereka tahu bahwa Tuan Fawuzun adalah Tuan Sumo pada awalnya, dan dia memiliki peluang terbaik untuk bertahan hidup, dan bahkan mungkin tidak diburu. Ya, Tuan Fawuzun, bawa kami untuk melarikan diri. Tidak ada kakak. Saya juga berharap Tuan Fawuzun menghormati persahabatan satu keluarga, jangan menolak. Banyak orang telah membuka mulut mereka, meminta penguasa hukum, formasi besar akan segera dipatahkan, dan hidup dan mati mereka hampir berada di tubuh penguasa hukum. Namun, hanya ada selusin orang yang berbicara. Selusin orang lainnya tidak meminta bantuan dari Lord Fawuzun. Pertama, mereka memiliki hubungan yang buruk dengan Lord Fawuzun, dan kedua, mereka tidak mempercayai Lord Fawuzun, jadi mereka menggunakan hubungan antara Lord Fawuzun dan Sumo. Jika saatnya tiba, mereka akan tamat. Lord Taeying juga tidak mencari bantuan dari Lord Fawuzun, dan dia bahkan lebih tidak mempercayai Lord Fawuzun. Pada saat ini, Lord Taeying diam-diam berkomunikasi dengan Lord Konglin lain yang mahir dalam hukum ruang angkasa. Saudara Konglin, dengan pencapaian hukum ruang angkasa Anda, apakah ada kesempatan untuk melarikan diri dari tangan Yang Mulia Tuan Minghao dan enam tetua? Yang Mulia Master Taeying bertanya melalui transmisi suara. Ya, tapi saya tidak bisa memastikannya. Ekspresi Yang Mulia Master Konglin adalah transmisi suara yang husuk. Dia baru saja berada di awal alam kultivasi, dan pengetahuannya tentang hukum luar angkasa jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Guru Fawuzun. Hidup saya dapat diserahkan kepada Saudara Konglin, Lord Taeying berkata melalui transmisi suara. Saya harap kali ini kita bisa lolos dari malapetaka, dan kita akan meninggalkan dunia Yunlan. Yang Mulia Master Konglin menghela nafas. Jangan khawatir, selama pemimpinnya kembali, aliansi bintang lentera langit akan membayar harga yang tak tertahankan. Tuan Taeying berkata. Kemana pemimpin aliansi pergi? Yang Mulia Lord Konglin bertanya. Dia tahu bahwa Yang Mulia Taeying pasti tahu. Bagaimanapun, dia memberitahu Taeying dan Liu Kong tentang berita penampilan sumo terakhir kali, dan kemudian mengikuti pemimpin aliansi. Lalu pergi. Pemimpin aliansi telah pergi ke surga dan alam manusia. Taeying menghormati Tuhan, dan dia tidak memberitahu siapapun tentang ini. Jadi memang begitu. Ketika Yang Mulia Master Konglin mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, dan dia segera mengerti bahwa Master Aliansi akan pergi ke surga dan alam manusia untuk mencari bantuan. Kemudian selama pemimpin kembali, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan Tianlan, dan bahkan untuk menindas dunia cahaya, itu terutama tergantung pada tingkat kekuatan apa yang dapat diundang oleh pemimpin. Ledakan. Pada saat ini, suara keras yang mengguncang langit berbintang yang tak berujung tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, Fugustar Arai, yang menutupi puluhan ribu bintang, runtuh dalam sekejap, dan cahaya formasi yang menyilaukan meledak, dan bahkan mengirim banyak bintang beterbangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dari satu bintang demi satu dan melarikan diri ke segala arah. Om gelombang-gelombang. Tuan Fawu Zun memimpin. Dia melambaikan lengan bajunya dan membungkus kekuatannya di sekitar selusin orang di sekitarnya. Dia langsung menerapkan hukum ruang, membangun saluran ruang angkasa, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Warriors Promise Bab 2847, hancurkan awan kuno. Hukum ruang angkasa sangat misterius. Semua hal di dunia dan segala sesuatu di dunia semuanya berada dalam aturan hukum ruang angkasa. Lord Fawu, yang mengendalikan hukum ruang angkasa, memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dan dalam satu pikiran, saluran ruang angkasa muncul di kehampaan, mengarah ke jarak yang tak berujung, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Adapun yang mulia Konglin, meskipun hukum ruang jauh lebih rendah daripada yang mulia Fawu, dia juga telah mencapai tingkat kesempurnaan tingkat ketujuh, yang sama kuatnya. Set. Lord Konglin meraih Lord Tai Ying di sampingnya, dan ruang di depannya bergulir, menenggelamkan sosoknya di dalamnya dan menghilang. Pada saat yang sama, di aliansi bintang awan kuno, lebih dari sepuluh raja lain juga melarikan diri untuk hidup mereka, terbang ke segala arah seperti kilat. Adapun murid dan penatua biasa itu, beberapa dari mereka juga mulai melarikan diri ke segala arah, tetapi kebanyakan dari mereka tidak melarikan diri. Alasan utamanya adalah kekuatan mereka rendah. Jika orang-orang Tianlan ingin membunuh mereka semua, mereka tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, dan melarikan diri akan menyebabkan kematian. Selain itu, banyak rabat dan teman orang dan bahkan seluruh keluarga ada di sana, dan untuk menghindari korban yang tidak perlu, mereka tidak melarikan diri. Benar saja, ratusan ribu prajurit Tianlan tidak mulai membunuh setelah menghancurkan formasi, tetapi berhenti. Namun, para penguasa Tianlan tidak berhenti, dan mereka mengejar dan membunuh para penguasa yang melarikan diri ke Guyun. Membunuh. Pada saat formasi itu rusak, penatua ke-6 dan yang mulia guru Minghao memimpin, berteriak dengan keras, mengguncang alam semesta, dan segera bergegas menuju gunung suci yang menggantung. Ketika mereka melihat Lord Tai Ying dan Lord Fau pergi melalui kekuatan hukum ruang angkasa, ekspresi mereka berubah. Berikan aku keluar. Bagaimana bisa penatua ke-6 membiarkan yang mulia Master Tai Ying melarikan diri? Dengan teriakan marah, tetua ke-6 menamparkan tangannya dengan keras. Hampir seketika, telapak tangannya menjadi lebih besar dari langit. Ledakan. Dengan suara keras, langit berbintang dengan radius puluhan juta mil runtuh dalam sekejap, hampir berubah menjadi keadaan kacau. Di bawah telapak ke-6 tetua, ruang hancur, dan setiap misteri hukum ruang hancur. Ledakan. Bang. Bang. Serangkaian suara teredam terdengar, dan yang mulia Kong Lin dan yang mulia Tai Ying segera terguncang, ruang itu hancur, dan keduanya tidak bisa lagi menggunakan kekuatan ruang untuk antar jemput. Namun, keduanya telah melarikan diri ratusan ribu mil jauhnya. Selusin orang dari Lord Fauhuzun juga terguncang, tetapi mereka melarikan diri jauh dan telah melarikan diri jutaan mil. Selusin tuan lainnya yang melarikan diri juga tidak luput, dan segera terguncang dari langit berbintang. Namun, tidak ada yang terluka. Langkah penatua ke-6 adalah untuk mencegah semua orang melarikan diri, bukan untuk membunuh mereka dalam satu gerakan. Su Mo sudah menjelaskan bahwa Lord Tai Ying perlu ditangkap hidup-hidup. Ayo pergi. Venerable Master Tai Ying berteriak dan meminta Venerable Kong Lin untuk melarikan diri sesegera mungkin. Pihak lain mahir dalam hukum ruang angkasa, dan kecepatan pelariannya jauh lebih cepat daripada miliknya. Di sisi lain, Lord Fawuzun tidak mengatakan apa-apa, menyingsingkan lengan bajunya dan menggulung selusin orang di sekitarnya, sosoknya berkedip lagi dan lagi, secepat teleportasi. Tinggalkan bersamaku. Penatua ke-6 mengambil tembakan lagi, dan dengan tangan besar, dia meraih yang mulia Tai Ying dan yang mulia Kong Lin, dan kekuatan matahari yang kuat mengembun menjadi cakar, bersiul di bintang-bintang. Cakar besar, mesin ki sangat kuat, dan kekuatan mengerikan dapat membekukan langit berbintang. Di sisi lain, Yang Mulia Guru Minghao memegang kedua tangannya, dan tombak sumber kekuatan besar langsung terkondensasi di antara kedua telapak tangan. Pemimpin tidak diizinkan. Sumo segera berteriak dari belakang ketika dia melihat ini, karena dia tahu bahwa ketika Lord Minghao bergerak, itu pasti akan menjadi gerakan pembunuh, baik kematian atau cedera. Dia tidak ingin melihat Lord Fawuzun terbunuh. Mendengar kata-kata itu, Yang Mulia Guru Minghao berhenti sejenak di tangannya, dan kemudian dia menggerakkan pikirannya, dan tombak-tombak itu segera terbelah menjadi selusin, membunuh selusin raja yang melarikan diri. Ledakan Lusinan tombak ini, yang masing-masing panjangnya seribu kaki, berfluktuasi seperti gunung pengetahuan, dan kekuatan hukum itu seperti asap, memancarkan cahaya yang sangat menyelaukan. Kecepatan setiap tombak sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin bagi Sumo untuk membedakannya dengan mata telanjang. Tombak melintasi langit berbintang, langsung menjangkau jarak puluhan ribu mil, dan langsung mengenai selusin Lord. Ledakan 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 Ada ledakan berulang, kabut darah naik, dan lebih dari selusin penguasa yang kuat, dengan hampir tidak ada perlawanan, terbunuh di tempat dan jatuh ke langit berbintang. Di sisi lain, Yang Mulia Master Kong Lin melarikan diri dengan sangat cepat, setiap kilatan berjarak ratusan ribu mil. Jika bukan karena runtuhnya ruang dan kekacauan kekuatan, kecepatannya akan beberapa kali lebih cepat. Namun, meski begitu, sulit untuk melepaskan diri dari tangan penatua ke enam. Saya melihat cakar besar dari kekuatan sumber, sangat cepat, menghancurkan kehampaan yang tak berujung, dan semakin besar dan kuat, meluas ke ukuran bintang dalam sekejap mata. Kemanapun cakar raksasa itu lewat, semuanya hancur, dan sebuah bintang yang menghalangi cakar raksasa itu langsung lenyap. Tidak baik. Kulit Master Kong Lin sangat berubah, karena dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari selubung cakar raksasa. Ledakan. Cakar raksasa menghancurkannya dan tahu bahwa Lord Kong Lin dan Lord Tai Ying akan ditangkap, dan pencapaian besar akan segera diselesaikan. Pada saat ini, Yang Mulia Guru Tai Ying, yang tanpa ekspresi, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan panik, Sumo, apakah Anda pikir Anda dapat menangkap saya seperti ini? Tai Ying saya tidak akan pernah mati, cepat atau lambat. Akan kembali. Ledakan. Segera, ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar, mengguncang dunia. Saya melihat Yang Mulia Tai Ying benar-benar meledak, dan tubuhnya langsung berubah menjadi energi mengerikan yang menyapu segala arah, menyapu langit berbintang, dan bahkan Yang Mulia Kong Lin, yang berada di sampingnya, langsung terbunuh. Kekuatan ledakan mengerikan itu mengaburkan langit berbintang, dan bintang-bintang di sekitarnya bergerak cepat oleh dampaknya. Cakar besar dari tetua ke-6 secara alami gagal. Memblokir langit berbintang, dia tidak mati. Ekspresi Sumo tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini, dan dia berteriak keras. Dia tahu bahwa Yang Mulia Guru Tai Ying tidak akan pernah meledakkan dirinya dan mati. Pada awalnya, kekuatan hidup dan mati Zixiao tidak akan meledak dan mati, apalagi Lord Tai Ying yang kuat. Blokir langit berbintang. Venerable Master Minghao segera memerintahkan, dan setelah itu, semua Venerable Lord Tianlan dan ratusan ribu prajurit mengambil tindakan satu demi satu, kepuluhan juta orang dalam radius tempat Venerable Tai Ying meledakkan dirinya. Langit berbintang dan bintang-bintang tertutup rapat. Apakah dia benar-benar tidak mati? Pena Tua Kenam memandang Sumo. Dia tidak pernah berurusan dengan pembangkit tenaga listrik yang memahami kekuatan hukum hidup dan mati, jadi dia tidak tahu. Dia tidak akan pernah mati. Sumo berkata dengan tegas. Ini adalah kesalahanku. Pena Tua Kenam menghela nafas, dan kemudian melihat sekeliling. Tuan Gu Yun yang terhormat, kecuali selusin orang yang dipimpin oleh Tuan Fawu yang telah melarikan diri, yang lainnya terbunuh. Orang kuat Gu Yun hampir kehilangan separuh hidupnya. Pada saat ini, murid biasa dan tetua Gu Yun yang tak terhitung jumlahnya, bercabang di atas sejumlah besar bintang, semuanya tampak lamban. Mereka menyaksikan kejatuhan Gu Yun Star Alliance dengan mata kepala mereka sendiri, dan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi kalah secara umum, dan alasan untuk semua ini adalah Sumo, murid jenius Gu Yun. Dua senior, coba temukan dia. Sumo menghela nafas, lalu terbang menuju Gu Yun Sing Hanging Sacred Mountain. Dia sudah melihat sosok yang dikenalnya di Gunung Suci Gantung. Namun, apa yang tidak dilihat Sumo, dan yang tidak diperhatikan semua orang adalah, selama pertempuran sebelumnya, di atas gunung, sosok yang tidak mencolok ditinggalkan sendirian. Orang ini adalah yang mulia surgawi reinkarnasi. Bukannya tidak ada yang menemukan reinkarnasi Tianzun, karena banyak orang melarikan diri sebelumnya, dan ada banyak murid dan tetua Gu Yun, tetapi orang-orang Tianlan tidak menghentikan murid dan tetua biasa ini. Reinkarnasi Tianzun juga ada di kerumunan dan diam-diam pergi. Suara mendesing. Segera, Sumo mendarat di Gunung Gantung, dengan sekelompok orang berdiri di depannya. Kelompok ini termasuk Ling Sang, Su Xiaomo, Lin Ya, Kuan Ruhai, dan beberapa murid berbakat dari cabang Taisheng. Semuanya, lama tidak bertemu, Sumo melihat sekeliling pada semua orang dan berkata sambil tersenyum. Namun, pada saat ini, kecuali Ling Chang dan Su Xiaomo dengan senyum di wajah mereka, wajah semua orang rumit. Hubungan mereka dengan Sumo sangat baik, tetapi tidak cukup baik untuk berharap Sumo pergi. Aliansi Bintang Awan Kuno Saudara Su, ucapkan selamat tinggal. Kuan Ruhai mengepalkan tinjunya ke Sumo, lalu berjalan pergi ke cabang Taisheng. Adik laki-laki, kamu bisa melakukannya sendiri. Lin Ya berkata dengan ringan, dan kemudian dengan cepat pergi, dan beberapa murid lainnya juga pergi. Mereka adalah murid dari aliansi Bintang Awan Kuno. Pada saat ini, hubungan mereka dengan Sumo benar-benar putus. Melihat ini, Sumo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkin dia salah, besar, tapi dia tidak menyesalinya. Anak, Su Xiaomo mengepalkan tinjunya dan membungkuk, baru saja akan memberi hormat, tetapi diselah langsung oleh Sumo. Kembali, Sumo melambaikan tangannya, dan kemudian diam-diam berkata, kembali ke Yu Yan Star, tepat di dekat Tianlan Star Alliance. Kemudian, transmisi suara Sumo memberitahu Su Xiaomo tentang lokasi Yu Yan Star. Lokasi spesifik, sulit baginya untuk mengenali satu sama lain di sini, karena dia tidak dapat memberitahu orang luar bahwa dia memiliki seorang putra, jika tidak, risikonya terlalu besar. Misalnya, Penatua ke-6, begitu dia mengetahui identitas Su Xiaomo, maka ini adalah senjata ajaib terkuat untuk memaksa Sumo. Ya, Su Xiaomo tidak bodoh, dia segera tahu keberatan ayahnya, mengangguk, dan berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sumo, aku tidak akan pergi untuk saat ini, aku akan menemui tuannya. Kata Ling Chang. Ya, kamu pergi dulu, aku akan pergi nanti. Sumo mengangguk, Jin Wu Xiang adalah orang yang dia hormati, dan sekarang dia telah menghancurkan semua anggota aliansi bintang awan kuno, dia harus pergi dan memberikan akun. Pamitan, Ling Chang tidak banyak bicara, mengangguk sedikit, dan pergi. Pada saat ini, enam tetua, Yang Mulia Guru Ming Hao, dan semua Yang Mulia Tianlan sudah mulai mencari keberadaan Yang Mulia Ta Ying. Warriors Promise Bab 2848, Ex-Komunikasi. Di tempat Lord Ta Ying meledakan dirinya, langit berbintang dan bintang-bintang di sekitarnya terhalang. Sekelompok Lord of Tianlan dengan hati-hati memeriksa. Namun, setelah setengah jam mencari, saya mencari setiap inci ruang, setiap inci tanah di setiap bintang, dan bahkan semua orang di bintang-bintang itu, tetapi mereka tetap tidak menemukan jawaban yang bagus. Setiap jejak Tuhan, haruskah dia mati? Tetua ke-6 berkata kepada Yang Mulia Guru Ming Hao. Belum tentu, hukum hidup dan mati tidak sederhana. Yang Mulia Guru Ming Hao menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak yakin apakah Yang Mulia Ta Ying meninggal, tetapi mengingat sifat pihak lain, kecil kemungkinan dia akan bunuh diri. Namun, setiap inci dicari dan tidak ada jejak yang ditemukan. Segera kirim seseorang untuk memblokir jalan kacau Yunlan Great World, dan dengan tegas melarang siapapun keluar. Kata Penatua ke-6. Ya, Yang Mulia Ming Hao mengangguk, dan kemudian dia menginstruksikan dua bangsawan terhormat yang tercepat dan yang telah mencapai alam tertinggi Xiao Cheng untuk memblokir saluran kekacauan. Segera, Yang Mulia Guru Ming Hao mengangkat blokade dan mulai memerintahkan orang untuk mengikis sumber daya dan harta dari aliansi bintang awan kuno. Dalam sekejap, sejumlah besar prajurit Tianlan mulai beraksi di Gu Yun Xing dan semua cabang bintang, dan mereka mengamuk. Sumo, aku kecewa, aku tidak menemukan petunjuk apapun. Penatua ke-6 dan Yang Mulia Guru Ming Hao datang ke puncak gunung suci gantung dan berdiri di depan Sumo dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan setelah menghabiskan begitu banyak usaha, Lord Tai Ying melarikan diri, yang membuatnya sedikit tertekan. Sumo, Master Dewa telah memerintahkan seseorang untuk memblokir jalan yang kacau. Jika Tai Ying tidak mati, dia akan tetap berada di dunia besar Yunlan. Guru terhormat Ming Hao berkata, Ya, Sumo mengangguk, tetapi, setelah mengatakan itu, tidak mudah untuk menemukan Yang Mulia Tai Ying lagi. Karena dunia Yunlan begitu besar, mencari seseorang pada dasarnya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Apalagi jika pihak lain bersembunyi di kedalaman kehampaan, yaitu di lautan kosmos, sangat sulit untuk menemukan pihak lain. Tiba-tiba, pikiran Sumo melintas, sosoknya dengan cepat tersapu, dan dia datang ke istana dalam sekejap. Istana ini adalah tempat aliansi bintang awan kuno menyimpan prasasti para dewa. Semua tuan dan murid dari markas besar awan kuno memiliki prasasti para dewa di sini. Sumo melangkah ke Ola. Selama dia menemukan patung Lord Tai Ying, dia akan dapat menemukan Lord Tai Ying. Tapi segera, Sumo kecewa. Karena, hampir semua prasasti para dewa di kuil berubah menjadi bubuk, seperti tumpukan bubuk, yang tersisa di atas meja batu giyok. Ini membuat Sumo menghela nafas. Jika tidak ada monumen pemujaan Tuhan, itu akan sedikit merepotkan. Sumo, kamu tidak perlu khawatir, ini hanya masalah waktu untuk menemukannya. Penatua ke-6 berkata, dia tidak khawatir, ketika pembangkit tenaga listrik dari altar cahaya tiba, dia akan menyelidiki seluruh dunia Yunlan. Bahkan jika venerable Master Tai Ying bersembunyi di lautan alam semesta, dia dapat ditemukan. Iya. Sumo mengangguk, lalu menatap yang mulia Tuan Minghao yang mengikuti di belakangnya, dan bertanya, pemimpin, aliansi bintang Gu Yun, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar kata-kata itu, yang mulia Guru Minghao merenung sejenak, dan berkata, awan kuno telah dihancurkan, semua sumber daya dan harta dibawa ke Tianlan, dan bintang awan kuno dan beberapa bintang penting juga akan dibawa pergi. Biasa para tetua yang cocok untuk perekrutan, perekrutan yang tidak cocok untuk perekrutan, dan pemecatan mereka yang tidak cocok untuk perekrutan, adapun murid biasa itu, biarkan mereka pergi. Ini yang terbaik, Sumo menghela nafas, dan segera duduk di istana tempat God Casting Stella disimpan. Tuan Minghao meninggalkan istana ketika dia melihat ini, dan dia harus bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di luar. Sumo, masalah ini belum diselesaikan, kamu tidak akan menyalahkan tetua ini, kan? Penatua ke-6 duduk di samping Sumo. Tidak. Sumo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, ketika Tuan Cahaya kembali, saya akan meningkatkan kekuatan hukum untuknya, sehingga Anda dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Penatua ke-6 terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia khawatir Sumo akan menggunakan alasan bahwa dia tidak menangkap Tai Ying Zunzu sebagai alasan untuk tawar-menawar dengannya lagi. Dia tidak berharap itu menjadi begitu mudah. Oke, aku akan menunggu dan melihat. Penatua ke-6 tersenyum dan menganggup berat. Dia tidak peduli dengan peningkatan hukum Star Lord, dia terutama menyaksikan keajaiban dengan matanya sendiri. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Sumo dan Tuan Duang Sing, sekarang Sumo tidak dapat meningkatkan hukum bagi mereka yang dua tingkat lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, tetua ke-6 harus terlebih dahulu menyaksikan kemampuan Sumo, dan kemudian menunggu, menunggu kultifasi Sumo meningkat. Proses ini mungkin cukup lama, tapi dia bisa menunggu. Sumo memejamkan matanya dan tidak berkata apa-apa lagi, hatinya selalu sedikit gelisah. Ini adalah satu hal bahwa Yang Mulia Taeying melarikan diri, dan hal lainnya adalah Yang Mulia Feng Tian ada di mana. Sebelumnya, Yang Mulia Taeying memiliki kepercayaan diri yang tinggi, seolah-olah Yang Mulia Feng Tian akan mampu mengungkap kekuatan Gu Yun ketika dia kembali. Meskipun Yang Mulia Feng Tian kuat, dia tidak mampu melawan Tian Lan dan Penatua ke-6, apalagi akan ada orang kuat dari altar cahaya yang datang. Jadi, Sumo khawatir bahwa Yang Mulia Feng Tian mungkin mengundang kekuatan tertentu atau negara adik kuasa tertentu. Sebelumnya, Lord Taeying dan Lord Feng Tian pernah ke Great World of Light. Jika Lord Feng Tian tidak menyerah, dia pasti akan mengundang energi kinetik untuk bersaing dengan karakter dari Great Bright World. Namun, sekarang Sumo tidak yakin orang seperti apa yang akan ditemukan oleh Tuan Feng Tian, jadi dia hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Berhenti bersandar, Sumo bangkit, segera terbang ke aolah utama, dan terbang menuju Tai Seng Sing. Kenam tetua mengikuti di belakang, seperti pengikut, tidak meninggalkan satu inci pun. Sesaat kemudian, Sumo datang ke Tai Seng Star, dan sosoknya jatuh di depan Jin Wufu di kota Tai Seng. Pada saat ini, kota Tai Seng sangat sunyi, tetapi bintang-bintang dari cabang awan kuno lainnya benar-benar berbeda. Di atas bintang-bintang cabang lain, ada orang-orang dari Tian Lan yang mengais-ngais sumber daya dan harta, dan bahkan merekrut penatua dari setiap cabang, tetapi tidak ada cabang Tai Seng. Karena, yang mulia guru Ming Hao menjelaskan, jangan sentuh Tai Seng Sing, semua orang di Tian Lan juga tahu hubungan antara Tai Seng Sing dan Sumo. Masuk. Begitu Sumo tenang, ada suara sedikit perubahan dari Jin Wufu, yang merupakan suara Jin Wushang. Sumo mengangkat kakinya dan berjalan ke mansion, lalu ke aolah utama. Di aolah, Supreme Jin duduk di kursi utama, Lin Ya dan Ling Sang berdiri di kedua sisinya. Saya telah melihat guru, Sumo mengepalkan tinjunya dan membungkuk memberi hormat. Supreme Jin tanpa ekspresi, dia pertama kali melirik penatua ke-6 di belakang Sumo, dan kemudian matanya tertuju pada Sumo. Kulitnya rumit dan dia diam. Guru, saya minta maaf. Sumo berkata lagi, sekarang kematian Gu Yun hampir disebabkan olehnya, dan dia merasa bersalah tentang Tuhan ini. Kamu tidak menyesal menjadi guru. Supreme Jin menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menghela nafas, aliansi bintang awan kuno akan mengusirmu dan memerintahkanmu untuk diburu. Anda dan aliansi bintang awan kuno adalah musuh, dan dapat dimengerti bahwa Anda menghancurkan aliansi bintang awan kuno. Sumo mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Namun, gurunya adalah anggota aliansi bintang awan kuno. Ini adalah akarnya dan tidak dapat diubah, jadi ayo pergi. Jin Wu Shang menghela nafas. Menguasai. Ketika Sumo hendak berbicara, Jin Wu Shang mengangkat tangannya dan menyela, berkata, kamu dan aku telah menghabiskan nasib Tuhan dan murid, dan sekarang aku akan mengusirmu dari pintu Tuhan untuk Tuhan, dan tidak akan ada koneksi mulai sekarang. Petik 2 Ketika Sumo mendengar kata-kata itu, dia menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian, dia membungkuk dalam-dalam kepada Maha Guru Jin, lalu bangkit dan pergi. Dia tidak menjelaskan apa-apa, tidak perlu menjelaskan apa-apa, semuanya sia-sia. Penatua ke-6 memandang Maha Guru Jin, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengikuti Sumo pergi. Melihat sosok Sumo yang menghilang, Maha Guru Jin terdiam lama di aula. Tuhan, semua ini disebabkan oleh Tuan Ta Ying, itu bukan saudara muda Sumo. Lin Yia berkata dengan ekspresi rumit, memecah kesunyian di aula. Menurutnya, Sumo salah, tapi dia tidak. Bukan kesalahan subjektif. Pada saat ini, tidak ada artinya membicarakan benar dan salah. Jin Wu Shang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan siapapun yang berdiri. Dia kehilangan muridnya Sumo, dan dia merasa sangat menyesal. Murid yang luar biasa seperti itu sulit ditemukan di dunia. Namun, dia telah berada di aliansi bintang awan kuno sepanjang hidupnya. Sekarang aliansi bintang awan kuno telah binasa karena Sumo, tidak mungkin lagi baginya untuk menjadi master dan magang dengan Sumo. Ling Chang, pergilah jika kamu mau. Jin Wu Shang menoleh untuk melihat Ling Chang, dia tahu bahwa hubungan antara pihak lain dan Sumo tidak biasa. Tuan, setelah beberapa saat, murid akan datang menemui Anda lagi. Kata Ling Shan. Yah, bagus untuk memiliki hati. Maha Guru Jin mengangguk. Shao King, Ling Chang juga pergi, tapi bukannya mencari Sumo, dia pergi sendiri. Di atas gunung gantung, Sumo duduk bersila di puncak gunung dan berlatih dengan tenang, sambil memahami hukum tabu dan tabu, sambil memadatkan sumber kultivasi. Pada saat ini, bintang awan kuno yang besar sudah bergerak, bergerak ke arah aliansi bintang Tianlan. Tuan Ming Hao bergerak sangat cepat, membersihkan semua orang di bintang awan kuno, memerintahkan Tuan untuk memindahkan bintang awan kuno dan membawa bintang ini ke Tianlan. Master terhormat lainnya dan sejumlah besar prajurit Tianlan masih mencari sumber daya dan harta dari aliansi bintang awan kuno. Pada dasarnya, semua bintang di cabang harus dibersihkan. Kali ini, manfaat yang diperoleh oleh aliansi bintang Tianlan tidak dapat diukur. Seluruh dunia Yunlan akan didominasi oleh Tianlan Star Alliance di masa depan. Tianlan Star Alliance akan memonopoli segala sesuatu di dunia Yunlan, sumber daya, harta, jenius, keberuntungan, del. Tentu saja, Yang Mulia Guru Minghao juga tidak santai. Dia tahu bahwa Yang Mulia Feng Tian pasti akan kembali, dan dia sudah membuat rencana untuk berurusan dengan Yang Mulia Feng Tian dalam lagu ini. Warriors Promise Bab 2849, Pengaturan, Surga dan Dunia Manusia. Sumo dan Tetua ke-6 kembali ke aliansi bintang Tianlan dan tinggal di sana sementara. Keduanya tinggal di gua yang sama, tetapi Penatua ke-6 membuka kamar batu lain di gua. Sekitar tiga hari kemudian, Yang Mulia Guru Minghao kembali dengan semua orang dari Tianlan, dan juga membawa kembali para prajurit dari 50 ribu aliansi bintang awan kuno. 50 ribu prajurit aliansi bintang awan kuno ini termasuk para tetua, murid muda, mereka yang secara aktif direkrut oleh Tianlan, dan mereka yang berinisiatif untuk bergabung dengan Tianlan. Tetapi tanpa kecuali, 50 ribu orang ini semuanya adalah orang-orang berbakat. Jika mereka biasa-biasa saja, aliansi bintang lentera langit tidak akan menerimanya. Tidak hanya itu, pembangkit tenaga listrik juga membawa kembali lebih dari 800 bintang terbaik, dan melihat sumber daya dan harta dari aliansi bintang awan kuno. Pada titik ini, aliansi bintang awan kuno hanya ada dalam nama, dan bintang cabang yang tersisa dan bahkan urat batu asal telah digali. Sejak itu, aliansi bintang awan kuno tidak lagi memiliki modal untuk bersaing dengan aliansi bintang Tianlan. Setelah Yang Mulia Minghao kembali, dia sangat sibuk, mengatur alokasi sumber daya, penjadualan bintang, dan pengaturan personel. Tidak sampai 10 hari kemudian semuanya diatur dengan benar. Tuan Minghao memanggil Sumo dan Tetua Kenam sendirian. Di aula, Yang Mulia Minghao duduk tegak, dan Sumo serta sesepu Kenam duduk di kedua sisi di bawah. Sumo, Dewa Raja telah mengirim personel tambahan untuk menjaga lorong kekacauan sebelum kembali, dan juga mengatur beberapa personel untuk mencari keberadaan bangsawan terhormat Ta Ying dalam lingkup Yunlan Great World. Jalan Tuan Minghao. Ya, Sumo mengangguk. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Ketika pembangkit tenaga listrik dari altar cahaya tiba, Anda membuat rencana terperinci tentang cara memburu Lord Ta Ying. Tuan Minghao berkata, Pemimpin, apa pendapat Anda tentang Yang Mulia Tuan Feng Tian? Sumo bertanya, Dengan saya dan Tetua Kenam bergabung, jika Anda menambahkan pembangkit tenaga listrik lain dari altar cahaya, tidak akan sulit untuk berurusan dengan Yang Mulia Feng Tian, tetapi saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Yang Mulia Minghao berkata, Pemimpin, saya memiliki kekhawatiran bahwa Yang Mulia Tuan Minghao mungkin kembali dengan kekuatan besar dari dunia besar lainnya. Kata Sumo, Oh, mengapa kamu mengatakannya? Ketika Yang Mulia Guru Minghao mendengar kata-kata itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Terakhir kali, Venerable Lord Feng Tian dan Venerable Tai Ying pergi ke Great World of Light, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Great World of Light memberi saya perlindungan, mereka segera pergi. Kemudian Yang Mulia Tai Ying kembali ke Yunlan. Tetapi Yang Mulia Feng Tian tidak kembali, saya yakin Yang Mulia Feng Tian pasti telah pergi ke dunia besar lainnya untuk mencari bantuan. Sumo berkata dengan jujur. Tidak mungkin, tidak mungkin bagi Yang Mulia Feng Tian untuk menyinggung dunia cahaya agung untuk berurusan denganmu. Yang Mulia Minghao menggelengkan kepalanya, dia tidak berpikir tebakan Sumo benar. Sebenarnya, hal utama adalah bahwa Yang Mulia Tuan Minghao tidak tahu bahwa Sumo memiliki kemampuan untuk menjarah hukum, dan dia tidak tahu bahwa Yang Mulia Tuan Feng Tian pada dasarnya telah mengkonfirmasi kemampuan Sumo, dan dia bertekad untuk menang. Sumo memiliki kekuatan berbagai macam hukum. Bahkan jika dia membunuh seseorang, dia memiliki hukum yang sama dengan seseorang dalam waktu singkat. Faktanya, banyak orang telah menemukan ini, termasuk Yang Mulia Guru Minghao. Namun, semua orang sedikit bingung, dan tidak berpikir bahwa Sumo dapat menjarah hukum, karena ini benar-benar tidak terbayangkan, dan itu terlalu jauh bertentangan dengan esensi budidaya seni bela diri. Penatua ke-6 terdiam, dia sudah menduga bahwa Yang Mulia Guru Minghao tidak mengetahui detail Sumo, jadi dia tidak akan mengatakannya. Tuan Liu Kong dibunuh oleh enam tetua, dan Yang Mulia Feng Tian pasti tidak akan melepaskannya. Terlebih lagi, sebelum kami memecahkan Fugu Star Arai, Yang Mulia Teying selalu penuh percaya diri, berpikir bahwa selama kami berpegang pada Yang Mulia Feng Tian ketika Anda kembali, Anda akan dapat kembali. Pemimpin aliansi, Tuan Feng Tian, harus diwaspadai. Sumo berkata perlahan. Mendengar kata-kata itu, Yang Mulia Guru Minghao tetap diam. Jika ini masalahnya, itu akan merepotkan. Penatua ke-6 memiliki ekspresi kontemplatif di wajahnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia Feng Tian mungkin meminta bantuan dari pembangkit tenaga listrik lain di dunia besar. Penatua ke-6, bagaimana menurutmu? Yang Mulia Guru Minghao memandang Penatua ke-6. Saya benar-benar ingin mengundang pembangkit tenaga listrik dari dunia besar lainnya, jadi saya pasti akan pergi ke dunia besar cahaya terlebih dahulu, dan tidak mungkin saya akan kembali secara langsung. Enam Tetua berbicara langsung ke poin kunci, dan melanjutkan, jadi, jika ada perang, medan perang ada di dunia yang cerah. Ketika Yang Mulia Guru Minghao mendengar kata-kata itu, matanya tiba-tiba berbinar. Jika ini masalahnya, maka itu akan menjadi yang terbaik. Jika tidak, aliansi bintang Tianlan akan menderita kerugian besar, dan dia mungkin dalam bahaya. Penatua-6, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Sumo bertanya. Jika tidak ada yang memberitahu Yang Mulia Feng Tian, dia pasti akan pergi ke Great World of Light terlebih dahulu, jadi tentu saja cara terbaik adalah membiarkan dia pergi ke Great World of Light. Penatua-6 berkata dengan sungguh-sungguh, dunia cahaya agung adalah miliknya. Ada banyak pemain kuat di kandang, jadi tentu saja mereka lebih yakin daripada di Yunlan. Sekitar selusin orang yang melarikan diri sebelumnya, saya ingin tahu apakah mereka dapat menghubungi Yang Mulia Feng Tian. Penatua-6 berkata pada dirinya sendiri, selusin orang yang dia sebutkan secara alami adalah Yang Mulia Fawu dan yang lainnya yang melarikan diri. Jika orang-orang itu berada di dunia hebat Yunlan, secara alami tidak mungkin untuk memberitahu Yang Mulia Feng Tian melalui penghalang dunia. Namun, tidak pasti apakah selusin orang itu telah meninggalkan dunia hebat Yunlan. Karena kelompok orang itu pergi lebih dulu, dan mereka memiliki kekuatan hukum ruang angkasa untuk melanjutkan perjalanan mereka, mereka mungkin meninggalkan Yunlan sesegera mungkin. Enam Tetua, mengapa kita tidak pergi ke Laut Kekacauan bersama? Kata Yang Mulia Guru Minghao. Maksudmu untuk memblokir Tuan Feng Tianzun di Laut Kekacauan? Tanya Tetua-6. Tidak buruk, Yang Mulia Guru Minghao mengangguk. Namun, kami tidak yakin. Yang Mulia Feng Tian meminta pembangkit tenaga listrik itu untuk membantu. Penatua-6 tampak serius. Jika dia adalah pembangkit tenaga listrik biasa di alam ciptaan, dia secara alami tidak takut, tetapi jika dia mengundang pembangkit tenaga listrik di alam Tao. Kain Wall. Meskipun ini tampaknya tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan. Mungkin tidak. Dengan kemampuan Yang Mulia Feng Tian, tidak ada cukup minat untuk mengundang keberadaan alam Tao. Yang Mulia Tuan Minghao menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari kita tinggalkan Yunlan bersama Sumo dan pergi ke Laut Kekacauan bersama. Semua ciptaan Tianlan Anda ada, cari saja Lord Taeying di dunia besar Yunlan, dan perlakukan saya sebagai orang kuat di altar cahaya. Setelah tiba di Laut Kekacauan, Tetua ini mengatur agar beberapa orang datang ke Yunlan untuk membantu Anda menemukan Tuan Taeying. Kata Tetua-6. Ya, Yang Mulia Guru Minghao mengangguk. Sumo juga mengangguk. Saat ini, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik. Sesaat kemudian, Yang Mulia Guru Minghao memanggil Yang Mulia Gu Ye dan lebih dari sepuluh orang lainnya, dan memberikan serangkaian perintah, hanya meminta satu, untuk mencari keberadaan Yang Mulia Taeying dengan seluruh kekuatannya, tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim. Kemudian, Yang Mulia Guru Minghao dan Penatua ke-6 membawa Sumo pergi dari Yunlan dan menuju ke Laut Kekacauan. Ketika mereka tiba di Chaos Passage, Venerable Minghao meminta mereka yang menjaga Chaos Passage untuk pergi, dan pergi untuk membantu Venerable Lord Gu Ye dan yang lainnya mencari Venerable Taeying. Karena, dengan dia dan Tetua ke-6 di Laut Kekacauan, mereka tidak khawatir bahwa Yang Mulia Taeying akan meninggalkan dunia besar Yunlan. Jika lebih baik, mereka akan menunggu kelinci di Laut Kekacauan. Semuanya diatur dengan benar, Yang Mulia Guru Minghao, Tetua ke-6, dan Sumo memasuki lorong yang kacau dan menuju Laut yang kacau. Pada saat ini, Yang Mulia Feng Tian, berpakaian hitam dengan rambut hitam berkibar, baru saja tiba di dunia surga dan manusia setelah beberapa bulan bepergian. Dunia besar surga dan manusia, juga dikenal sebagai surga dan dunia manusia, di antara 3.000 dunia besar, adalah dunia besar yang paling agung, dan momentumnya dekat dengan kekuatan transcendent di Benua Yuan Shi. Dunia besar surga dan manusia bukanlah langit berbintang, tetapi benua besar. Benua ini sebesar 10.000 bintang awan purba. Beberapa orang pernah mengatakan bahwa benua surga dan manusia pernah menjadi sudut dari benua Yuan Shi, tetapi tidak ada cara untuk memverifikasinya. Suara mendesing. Feng Tianzun, tuan yang diliputi debu, bergegas keluar dari lorong yang kacau, dan yang menarik perhatiannya adalah hamparan tanah yang luas, gunung dan sungai yang indah, tumbuh-tumbuhan yang subur, dan binatang peri yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Pintu masuk ke Chaos Tunnel berada beberapa puluh kaki di atas tanah. Ruang di sini sangat padat, lebih dari 100 kali lebih besar dari dunia besar Yunlan. Origin Qi yang kaya di udara dan Origin Qi yang terlihat dengan mata telanjang melayang di udara. Seperti yang diharapkan dari dunia. Feng Tianzun menghela nafas, pada kenyataannya, dia belum pernah berada di dunia surga dan bumi di masa depan, dan orang biasa tidak diizinkan masuk ke dunia surga dan bumi. Di mana orang-orang, apa yang kamu lakukan di sini, cepat pergi jika kamu tidak ada hubungannya, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, suara acu-ta'acu datang, dan kata-katanya sangat mendominasi. Lord Feng Tian melihat ke bawah dan melihat bahwa di tanah seribu kaki di depan, ada aula batu putih, seluas seratus kaki, dan suara itu berasal dari aula batu. Feng Tian, pemimpin aliansi bintang awan kuno di dunia besar Xiaoyunlan, telah datang ke sini untuk meminta Tuan Ji Haobai. Lord Feng Tian jatuh di depan aula batu, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, dan berkata dengan sopan. Di dunia besar surga dan manusia, sebagai pemimpin aliansi bintang awan kuno, dapat dikatakan bahwa dia bukan kentut, dan kultivasinya tidak signifikan, jadi dia tidak berani bersikap tidak masuk akal. Janji Prajurit Bab 2850, Ji Haobai. Dunia Yunlan. Orang-orang di aula batu berbisik pada diri mereka sendiri, dan kemudian pintu aula terbuka lebar dan melangkah keluar. Total ada tiga orang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah kuning, berusia sekitar 50 tahun, dengan fisik kekar dan janggut pendek 3 inci di dagunya. Aura orang ini seperti jurang seperti laut, tak terduga, dan memancarkan aura yang menghancurkan dunia. Hanya sekali melihat yang mulia Tuan Feng Tian membuat orang itu merinding. Ada pun dua lainnya, ini adalah dua pria muda yang terlihat biasa di awal usia 20-an. Namun, kultivasi kedua orang ini juga sangat tinggi, dan mereka berdua adalah pejuang di kota kecil keberuntungan. Apa urusanmu dengan Ji Haobai? Pria parubaya itu bertanya pada Yang Mulia Lord Feng Tian. Kamu dan Ji Gong Zi adalah kenalan lama. Sekarang aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padanya. Harap akomodatif. Tuan Feng Tianzun berkata dengan sopan. Jelas, dilarang keras bagi pemalas dan orang lain untuk masuk. Jika tidak ada masalah penting, atau sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang di surga dan alam manusia, siapapun yang ingin masuk ke surga dan alam manusia tidak punya pilihan selain mati. Pria parubaya itu memandang Yang Mulia Tuan Feng Tian, berpikir sejenak, dan menginstruksikan seorang pemuda di belakangnya, Asi, bahwa dia menemui Pangeran Ji Haobai. Setelah berbicara, dia melihat Yang Mulia Feng Tian lagi dan berkata, jika apa yang Anda katakan tidak benar, Anda akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ya, pemuda itu mengangguk, lalu berkata kepada Yang Mulia Feng Tian, ikutlah denganku. Setelah itu, Yang Mulia Feng Tian mengikuti pemuda bernama Asi dan terbang ke kejauhan. Surga dan alam manusia benar-benar kuat. Saat terbang, Yang Mulia Feng Tian diam-diam terkejut bahwa pria parubaya yang menjaga chaos pasif sebenarnya adalah alam Tao. Saudara keempat, saya mendengar bahwa status Ji Haobai luar biasa. Saya tidak tahu apa statusnya di surga dan dunia manusia. Tuan Feng Tian bertanya kepada pemuda yang memimpin jalan. Bukankah kamu kenalan lama dengannya? Kenapa kamu tidak tahu? Tuan muda keempat menatap Yang Mulia Feng Tian dengan dingin. Itu adalah kenalan lama, tetapi dia tidak mengatakan identitasnya. Yang Mulia Feng Tian mengangguk, sebenarnya, dia dan Ji Haobai hanya memiliki satu hubungan. Keduanya bertemu, yaitu, ratusan tahun yang lalu. Pada saat itu, Ji Haobai hanyalah basis kultifasi belaka dari kesempurnaan agung alam atas, tetapi ia dilindungi oleh beberapa orang kuat di alam penciptaan. Pada saat itu, Yang Mulia Feng Tian pergi ke sebuah tempat bernama Wang Tian Great World dan bertemu Ji Haobai di sebuah jedi. Melihat para pejuang di alam penciptaan itu mati-matian melindungi Ji Haobai, dia tahu bahwa pihak lain itu luar biasa, jadi dia membantu. Ketika keduanya berpisah, Ji Haobai memberitahu Yang Mulia Feng Tian bahwa dia berasal dari surga dan alam manusia dan memiliki status tinggi. Jika dia mengalami kesulitan di masa depan, dia bisa meminta bantuannya. Jadi, mengingat cara menangkap sumo di dunia yang sangat cerah, Yang Mulia Feng Tian segera memikirkan Ji Haobai. Tuan muda Ji Haobai adalah putra Beitian Wang Fu. Ah Si berkata dengan suara yang dalam, tetapi dia tidak meragukan bahwa Yang Mulia Feng Tian memiliki niat lain, karena berdasarkan kultifasi Yang Mulia Feng Tian, jika dia berani menipu, dia tidak akan tidak ada jalan keluar. Putra Beitian Wang Fu. Ketika Yang Mulia Feng Tian mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba bergetar, dan dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Di alam surga dan manusia yang agung, penguasa alam tertinggi duduk bersama empat raja alam, yaitu Raja Timur, Raja Selatan, Raja Barat, dan Raja Utara. Ini adalah hal yang terkenal. Kemudian, Beitian Wang Fu ini jelas merupakan kediaman Beitian Ji Wang. Dan Ji Haobai sebenarnya adalah putra istana surgawi utara, yang mengejutkan Tuan Feng Tianzun. Meskipun dia sudah menduga bahwa status Ji Haobai sangat tinggi, dia tidak menyangka akan begitu tinggi. Saya mendengar bahwa Raja Alam Surga Utara memiliki 15 putra. Saya tidak tahu di mana putra Ji Haobai berada di peringkat. Petik 2. Maka Ji Haobai seharusnya jauh lebih muda dari sumo. Mungkinkah putra yang lahir dalam beberapa tahun terakhir? Namun, keberadaan seperti Raja Alam Surgawi di utara telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, jadi tidak mungkin ia masih menyebarkan cabang dan daunnya, kan? Tuan Ji Haobai bukan putra Raja Alam Surga Utara, tetapi cucu Raja Alam Surga Utara, putra ke-9 pangeran. Kata Ah Si. Begitulah. Lord Feng Tianzun tiba-tiba menyadari bahwa Ji Haobai adalah cucu dari Raja Alam Surga Utara, dan ayahnya adalah pewaris istana Raja Alam. Karena ruang di Alam Besar sangat padat, kecepatan penerbangan kedua orang itu tidak cepat, bahkan bisa dikatakan sangat lambat, setelah terbang selama lebih dari setengah bulan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Kota Raja Surgawi Utara, ini adalah kota yang terletak di pegunungan yang luas. Namun, kota itu tidak dibangun di antara pegunungan, tetapi mencakup pegunungan di dalam kota. Kota besar ini memiliki panjang 100 ribu mil dari utara ke selatan dan 200 ribu mil dari timur ke barat. Ada banyak gunung dan sungai di kota ini. Dari kejauhan, kota Beytianwang penuh dengan tanaman hijau, pegunungannya tinggi dan airnya deras, dan origen ki yang padat naik dari kota, seperti asap melengkung, perlahan naik ke langit. Suara mendesing, suara mendesing. Asi turun bersama Lord Feng Tian, dan mendarat di depan gerbang Beytianwang Cheng. Gerbang kota ini setinggi 100 sang, yang sangat megah. Di depan gerbang kota, ada 10 tentara dengan baju besi lengkap di kiri dan kanan, menjaga gerbang kota. Armor di tubuh prajurit memancarkan fluoresensi zansan. Pada pandangan pertama, itu bukan baju besi biasa, tetapi artefak keberuntungan yang kuat. Dipimpin oleh Asi, para prajurit yang menjaga kota hanya melirik yang mulia Feng Tian, tetapi tidak menghentikannya. Berjalan di kota Beytianwang, Tuan Feng Tianzun gemetar. Dia terlalu kuat. Sejauh matanya memandang, ada banyak ahli di alam ciptaan seperti anjing, bahkan melebihi mereka yang ada di alam Tao. Hanya dalam secangkir teh, dia melihat lebih dari selusin dari mereka. Tidak hanya itu, yang mulia Feng Tianzun melihat seorang pemuda menari pedang di jalan. Dia tampak seperti baru berusia 10 tahun, dan dia benar-benar memiliki kultifasi raja dewa tingkat rendah. Dikatakan bahwa surga dan alam manusia adalah tempat terdekat dengan benua Yuan Shi. Pernyataan ini memang benar, yang mulia Feng Tianzun menghela nafas dalam hati, tidak heran tempat yang begitu kuat akan menjadi yang terbesar dari 3.000 dunia. Mengambil nafas dalam-dalam, yang mulia Feng Tianzun menstabilkan hatinya, berhenti menonton, dan mengikuti ahsi secara langsung. Tidak lama kemudian, yang mulia Feng Tianzun datang ke sebuah rumah besar. Mansion ini menempati area yang sangat luas. Ada tiga gunung di mansion, dan vegetasinya subur, mencapai langit. Mansion tersebut menghadirkan gaya berwarna kuning. Apakah itu dinding halaman atau ubin tembaga? Semuanya berwarna kuning, memancarkan cahaya kemasan yang mempesona, mulia dan elegan. Di atas gerbang 10 Zhang Mansion, 5 karakter, North Heaven Realm King's Mansion, naga dan tarian phoenix, memancarkan cahaya ilahi yang tak terlihat, bahkan dengan budidaya Lord Feng Tian, dia tidak berani melihat langsung ke dia. Orang ini adalah Feng Tianzun dari dunia besar Yunlan, dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Tuan Ji Haobai. Asi berjalan ke gerbang mansion, menunjuk yang mulia Feng Tian di belakangnya, dan mengepalkan tinjunya ke penjaga di depan gerbang mansion. Tunggu, salah satu penjaga mendengus dingin, berubah tanpa ekspresi, dan berjalan ke mansion. Lord Feng Tianzun menunggu selama setengah jam sebelum penjaga datang dan berkata kepada Lord Feng Tian, ikuti saya. Ketika Asi mendengar kata-kata itu, dia memberi isyarat kepada yang mulia Tuan Feng Tian, dan kemudian pergi sendiri. Dia bukan dari Istana Alam Surga Utara. Meskipun banyak orang mengenalnya, dia tidak perlu tinggal. Terima kasih. Yang mulia Feng Tian berterima kasih kepada penjaga dan mengikutinya ke mansion. Di Istana Alam Surga Utara, itu seperti surga, dengan pepohonan rindang, aliran vertikal dan horizontal, beberapa bangunan, dan hanya satu bangunan di area yang luas. Setelah melewati beberapa hutan dan lusinan sungai, Yang mulia Feng Tian tiba di kaki sebuah gunung, di mana terdapat sebuah rumah mini. Kemudian, penjaga itu membawa Yang mulia Feng Tian ke dalam mansion, dan di aula samping, dia melihat orang yang dia minta untuk dilihat. Ji Haobai, ini adalah pria muda dengan wajah tampan dan temperamen yang halus. Dia terlihat seperti berusia kurang dari 20 tahun. Dia mengenakan mantel putih, dan rambut hitamnya jatuh lurus ke bawah di pelipisnya, memberinya rasa bangsawan yang alami. He he, Yang mulia Tuan Feng Tian, saya tidak menyangka Anda akan datang kepada saya secepat ini. Ji Haobai sedang duduk di aula, dengan seorang wanita agung berdiri di sampingnya. Ratusan tahun yang lalu, dia tidak terlalu peduli. Dengan beberapa penjaga, dia menyelinap ke dunia besar Wang Tian dan menghadapi bahaya. Berkat bantuan Lord Feng Tian di depannya, dia akan terluka. He he, Tuan muda Ji, tetap aman. Lord Feng Tianzun mengepalkan tinjunya ke arah Ji Haobai dengan senyum hangat di wajahnya.